Begitu mereka meninggalkan lembah, langit tampak cerah. Namun hati Wang Chen masih terasa berat. Kemunculan Zhan Lin yang tiba-tiba membuat Wang Chen merasa seolah ada batu besar yang membebani hatinya. Zhan Lin, Keluarga Zhan Wang Chen telah memikirkan banyak cara agar keluarga Zhan dapat muncul, tetapi ini adalah salah satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Wang Chen. Keluarga Zhan jauh lebih misterius dari yang dia bayangkan. Seberapa besar kekuatan yang mereka sembunyikan. Berapa banyak kultifator kuat seperti Zhan Lin yang ada di Keluarga Zhan. Jika ada beberapa kultifator yang lebih kuat seperti Zhan Lin di generasi muda. Wang Chen tidak berani memikirkannya lebih jauh. Sepertinya keluarga Wang sekali lagi menghadapi ancaman besar. Memikirkan kembali kata-kata Zhan Lin, Wang Chen curiga keluarga Zhan dapat menyaingi pavilion pembantaian naga. Jika itu masalahnya dan Keluarga Zhan mengambil tindakan melawan Keluarga Wang, bagaimana mungkin Keluarga Wang, yang sudah berada dalam situasi genting, bisa menolak. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak tahu seberapa kuat Keluarga Zhan. Dia tidak tahu apa motif Keluarga Zhan. Dia bahkan tidak tahu di mana Keluarga Zhan berada. Perasaan seperti ini cukup membuat siapapun gila. Bahkan Wang Chen tidak dapat menahan perasaan ini. Lebih penting lagi, Wang Chen merasa seolah-olah dia sedang dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Selain kekuatan yang mengikat nasibnya, ada juga kekuatan Keluarga Zhan. Dari awal hingga akhir, Wang Chen telah meremehkan Keluarga Zhan. Apa yang salah? Apakah kamu masih memikirkan orang itu? Keluarga Zhan? Jiang Chen Yuan sepertinya merasakan kekesalan Wang Chen. Setelah melambat, dia melihat Wang Chen yang murung di sampingnya dan bertanya. Jiang Chen Yuan juga tidak terlihat terlalu baik. Zhan Lin, yang tiba-tiba muncul, sangat kuat. Hal ini semakin menambah tekanan pada Jiang Chen Yuan. Lebih penting lagi, menurut apa yang dikatakan Zhan Lin, perjalanan ke kota Yan ini benar-benar penuh dengan bahaya dan bahaya. Ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Jiang Chen Yuan. Sialan Keluarga Zhan, kita meremehkan mereka. Begitu suara Jiang Chen Yuan turun, Kuang Ren berkata dengan ekspresi jelek. Jelas sekali, semua orang telah menyadari masalahnya. Kita harus berhati-hati dalam perjalanan ke kota Inferno ini. Dan Keluarga Zhan itu, kita harus ekstra hati-hati. Mendengarkan percakapan keduanya, Wang Chen menghela nafas. Itulah satu-satunya cara. Saat kita kembali ke keluarga, kita harus mencari tahu di mana keluarga Zhan berada. Saya tidak percaya keluarga ini bisa terbang ke angkasa. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan berkata dengan sengit. Mungkin empat keluarga besar mengetahui sesuatu. Juga, bukankah Clancing US sangat misterius? Bukankah kamu pandai ramalan? Apakah mereka mengetahui sesuatu? Gumam Eksentrik. Keluarga Bintang Bulan. Setelah mendengar kata-kata Eksentrik, mata Wang Chen tiba-tiba mekar dengan tatapan yang menggetarkan jiwa. Ya, mungkin Clancing Yue tahu. Wang Chen sedang berpikir keras. Dia berkata, Di dunia ini, selain keluarga Zhan, jika ada orang yang paling memahami keluarga Zhan, mungkin itu adalah Clancing Yue. Tiba-tiba, Wang Chen teringat bahwa setelah keluarga Zhan dihancurkan, dia menerima pesan dari Clancing Yue, angin dan awan bangkit kembali, naga dan ular bertemu. Mungkinkah ini mengacu pada keluarga Zhan? Apa yang dia maksud? Sekarang dia memikirkannya, sepertinya Clancing Yue ingin memberitahunya tentang keluarga Zhan. Menyipitkan matanya, Wang Chen terdiam. He he, Wang Chen, menarik. Hati Wang Chen sangat berat, tapi bagaimana dengan Zhan Lin di sisi lain? Setelah Wang Chen dan yang lainnya benar-benar meninggalkan lembah, sosok Zhan Lin sekali lagi muncul di lembah. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, sudut mulut Zhan Lin sedikit melengkung. Sepertinya dia sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Garis keturunannya juga sangat kuat. Menariknya, mungkin rencana keluarga kami perlu diubah. Lalu, seolah memikirkan sesuatu, Zhan Lin menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Matanya sedikit berkedip. Kita akan segera bertemu. Wang Chen, mengapa kamu pergi ke kota Yan? Jika itu karena satu hal itu, aku minta maaf, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Karena aku juga membutuhkan benda itu. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zhan Lin bergumam pelan setelah sekian lama. Matanya menjadi tajam. Kemudian, sosoknya melintas dan dia menghilang dari tempatnya seolah-olah dia menghilang ke udara. Lembah itu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Itu di padang rumput ini. Menurutku, aku tidak salah. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Jiang Chen Yuan menyekak ringat di dahinya dan menghentikan langkahnya. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah tiga hari sejak mereka meninggalkan lembah. Sudah enam hari sejak mereka meninggalkan keluarga Wang. Siang hari itu, Jiang Chen Yuan akhirnya menghentikan langkahnya. Melihat token di tangannya yang sepertinya terbakar api, ekspresi Jiang Chen Yuan serius. Enam hari. Enam hari penuh. Selama enam hari ini, seluruh medan perang damai. Seolah-olah mereka perlu istirahat setelah mengalami dua badai berturut-turut. Adapun Wang Chen dan teman-temannya, perjalanan mereka agak lancar. Selain Zhan Lin, mereka tidak menemui masalah apapun. Di depan mereka ada padang rumput yang tak terbatas. Padang rumput ini terkenal di medan perang. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat di mana orang-orang tersesat. Siapapun yang berani menjelajah jauh ke dalam padang rumput bisa terjebak dan tersesat sepenuhnya di padang rumput tersebut. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang menghilang sepenuhnya dari padang rumput ini. Perlahan-lahan, selama ribuan tahun, tempat ini berangsur-angsur menjadi kawasan terlarang dan dikenal sebagai tanah hilang. Namun, kali ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain melangkah ke tanah hilang yang luas ini. Ini karena kota Yan yang mereka cari kemungkinan besar berada di padang rumput ini. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan kota Yan dalam ribuan tahun terakhir. Karena sangat sedikit orang yang bisa kembali dari padang rumput ini. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Pria eksentrik itu mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar kata-kata Jiang Chenyuan. Ekspresi pria eksentrik menjadi rumit saat dia melihat padang rumput di depannya. Bagaimana mungkin manusia eksentrik tidak pernah mendengar tentang negeri hilang yang terkenal itu? Mungkin hanya segelintir orang yang belum mengetahui tempat ini bukan? Saya seharusnya benar. Lihat tanda ini. Ini telah mencapai batasnya. Sial, ini akan terbakar. Kota Yan tidak hanya seharusnya berada di padang rumput ini, tetapi kemungkinan besar kota Yan juga akan segera dibuka. Itulah satu-satunya alasan kenapa token di tanganku bereaksi seperti ini. Jiang Chenyuan berkata dengan sangat yakin. Seharusnya ada di sini, tidak diragukan lagi. Pada saat ini, Wang Chen, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya, juga berbicara. Namun, Jiang Chenyuan dan pria eksentrik memperhatikan bahwa ekspresi Wang Chen tampak sangat serius saat ini. Dia tidak terlihat terlalu baik. Apa yang salah? Melihat Wang Chen seperti ini, Jiang Chenyuan dan pria eksentrik tanpa sadar menjadi waspada dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada yang salah dengan tempat ini. Wang Chen memandang ke depan dengan ekspresi serius. Energi Yin di sini sangat kental, sesuai dengan karakteristik kota Yan yang Anda sebutkan. Kalau tidak salah, kota Yan ada di padang rumput ini. Tapi padang rumput ini, nada bicara Wang Chen menjadi ragu-ragu. Melihat padang rumput di depannya, dia sepertinya menghadapi semacam bahaya. Seluruh tubuhnya menegang. Ada apa dengan padang rumput ini? Melihat ekspresi Wang Chen, ekspresi pria eksentrik dan Jiang Chenyuan segera menjadi serius. Auranya salah. Seolah-olah ada sesuatu yang bahkan bisa menyelimuti langit di atas padang rumput ini. Wang Chen berkata dengan ragu-ragu. Perasaan yang sangat halus. Faktanya, Wang Chen bahkan bisa merasakan situasi ini melalui benih bodi yang telah dia sempurnakan. Apa maksudnya ini? Ini berarti energi ini sangat halus. Benih bodi awalnya cocok dengan langit dan bumi. Mampu merasakannya melalui benih bodi adalah hal yang paling menakutkan. Bahaya yang mengintai dalam kegelapan adalah bahaya terbesar. Tidak mungkin, kan? Pada saat ini, kata-kata Wang Chen membuat mata Jiang Chenyuan dan pria eksentrik melebar. Keduanya memejamkan mata dan merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Bahkan jiwa dewa mereka, yang mencakup radius puluhan juta meter, tidak merasakan ada yang salah. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, wajah mereka berdua pasti akan terlihat jijik. Namun, siapakah Wang Chen? Pria eksentrik dan Jiang Chenyuan tahu betul bahwa Wang Chen tidak akan bercanda tentang masalah ini. Dengan kata lain, apakah Wang Chen benar-benar merasakan ada sesuatu yang salah? Berengsek! Memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tanpa sadar, hati mereka menjadi semakin berat. Terus, apakah kita masih pergi atau tidak? Mereka sudah sampai sejauh ini. Bagaimana Jiang Chenyuan dan manusia eksentrik bisa menyerah? Namun, jika mereka tidak menyerah, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Keduanya bahkan tidak bisa merasakan bahaya tersembunyi di dalamnya. Jika mereka masuk dengan gegabu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Mereka bertiga langsung terdiam. Mereka bertiga saling memandang, tak bisa berkata-kata. Ayo pergi! Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Nada suaranya sangat tegas. Kedepan, mata Wang Chen berbinar. Tidak ada alasan untuk menyerah, bukan? Mereka sudah sampai sejauh ini. Bagaimana mereka bisa menyerah sekarang? Wang Chen tidak mau menyerah. Selain itu, Wang Chen tidak punya alasan untuk menyerah. Sepanjang jalur seni bela diri, bukankah Wang Chen menghadapi kesulitan secara langsung dan bertarung melawan langit dan bumi? Jika dia takut dengan bahaya tersembunyi ini, maka Wang Chen bukanlah Wang Chen. Terlebih lagi, mengapa Wang Chen datang ke sini kali ini? Air reinkarnasi hanya dapat ditemukan di kota Yama. Jika mereka melepaskan kesempatan ini, kemana mereka akan pergi mencari air reinkarnasi? Kapan mereka bisa mendapatkan air reinkarnasi? Dalam hal ini, kapan Dongfang Niu Hao akan pulih? Selama kita berhati-hati, itu tidak akan menjadi masalah. Lalu, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Tempat ini sangat aneh. Itu benar. Namun, itu aneh. Meski berbahaya, perasaan itu lahir di hati Wang Chen. Dia tidak begitu merasakannya. Wang Chen memutuskan untuk bertaruh. Baiklah, ayo bertaruh. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chenyuan dan pria eksentrik tiba-tiba berbinar. Kekayaan datang dari bahaya. Mereka bertiga saling memandang, dan saat berikutnya, mereka tiba-tiba mengambil langkah maju. Suara mendesing. Namun, saat mereka bertiga mengambil beberapa langkah dan melangkah ke padang rumput, dunia tiba-tiba berubah. Bajingan. Seruan datang dari Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan pria eksentrik secara bersamaan. 2822. Langit dan bumi tiba-tiba berubah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Matman berubah drastis. Ruang terdistorsi, dan di tengah suara gemuruh, ketiganya menjadi pucat pada saat bersamaan. Masalah tak terduga muncul di depan mereka. Saat dia mengambil langkah itu, seolah-olah dia telah memasuki dunia baru. Langkah itu sepertinya merupakan ruang dan waktu yang lain. Dunia berputar, alam semesta terbalik, dan dunia purbas akan terlahir kembali. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang teredam. Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Matman merasa seolah-olah mereka dikirim terbang oleh seseorang dan terbanting keras ke tanah. Tubuh mereka terasa seperti akan terkoyak, dan mereka merasa pusing. Puff! Tiba-tiba, Wang Chen dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan, dan wajah mereka menjadi pucat. Bajingan! Setelah beberapa saat, mereka bertiga kembali sadar. Orang gila tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan ekspresi jelek. Apa yang telah terjadi? Saat itu, mereka bertiga hanya merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Saat berikutnya, ketika mereka sadar kembali, mereka merasa seolah-olah telah dihempaskan dari ketinggian. Kali ini, hanya mereka bertiga, dan mereka hanya mengeluarkan seteguk darah. Jika itu adalah orang lain pada saat itu, atau bahkan beberapa ahli yang baru saja masuk ke dalam jajaran kekuatan Tuhan, mereka pasti sudah mati, bukan? Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat memalukan. Tidak, kita di mana? Setelah kutukan orang gila, Jiang Chenyuan, yang sadar kembali, sepertinya menyadari sesuatu. Dia melebarkan matanya dan berseru. Pada saat itu, wajah Jiang Chenyuan menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka pada saat bersamaan, dan ekspresinya menjadi sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bertiga baru saja berdiri di padang rumput? Kenapa sekarang? Apakah mereka masih berada di padang rumput sekarang? Mereka jelas berada di tengah hutan. Terlebih lagi, itu adalah hutan yang sangat aneh. Pepohonan di sekitarnya rimbun, seolah menutupi seluruh langit. Di dunia ini, Jiang Chenyuan hanya merasa bahwa dia sebenarnya sangat tidak berarti. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa dia merasa seolah-olah memasuki dunia lain ketika dia mengambil langkah maju? Untungnya, token di tangan Jiang Chenyuan masih ada. Orang masih bisa melihat nyala api di token itu. Jika bukan itu masalahnya, Jiang Chenyuan akan bertanya-tanya kemana mereka dibuang. Sial? Apa? Apa yang terjadi? Setelah mendengar seruan Jiang Chenyuan, pria gila itu tidak bisa lagi tenang. Melihat sekeliling, ekspresi pria eksentrik itu sangat terkejut. Ini masih padang rumput yang sama. Di tengah seruan Jiang Chenyuan dan matman, suara Wang Chen akhirnya terdengar. Namun, saat ini, suara Wang Chen bahkan lebih serius. Apa? Apakah kita masih di padang rumput? Ini, bagaimana mungkin? Ini jelas-jelas sebuah hutan. Bos, kamu. Kamu tidak jatuh ke tanah, kan? Begitu suara Wang Chen turun, orang gila menjerit aneh. Siapa yang belum pernah melihat padang rumput sebelumnya? Rumputan itu paling tinggi setinggi mata kaki Dao Agung. Bagaimana dengan sekarang? Mereka dikelilingi oleh pepohonan yang mengjulang tinggi. Bagaimana mungkin mereka masih berada di tengah padang rumput? Kecuali suara mendesing. Memikirkan satu-satunya kemungkinan, wajah Jiang Chenyuan dan matman tiba-tiba menjadi lebih pucat. Keringat mereka mulai mengalir tak terkendali, berjatuhan seperti tetesan air hujan. Sial, tidak mungkinkan. Jiang Chenyuan dan matman berteriak pada saat yang sama dengan ekspresi yang sangat jelek. Bukannya tidak mungkin, hanya saja hal seperti ini sudah terjadi. Kami menjadi lebih kecil. Hutan yang kita lihat sekarang adalah padang rumput. Wang Chen berkata tanpa ekspresi. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh secara diam-diam. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menemui hal yang aneh. Berengsek. Dengan penegasan Wang Chen, Jiang Chenyuan dan matman melompat. Ya itu betul. Berengsek. Bukankah pohon-pohon ini hanyalah rumputan terkutuk? Berengsek. Setelah itu, mereka berdua melihat lebih dekat, tapi mereka juga menyadari ada yang tidak beres. Yang disebut pohon mengjulang tinggi itu ternyata adalah rumputan. Mereka benar-benar berada di tengah padang rumput itu. Apa yang telah terjadi? Aneh. Pantas saja Wang Chen mengatakan tempat ini berbahaya dan aneh sebelum memasuki padang rumput ini. Jadi itu saja. Mereka sebenarnya menjadi lebih kecil. Padang rumput yang awalnya sangat luas kini menjadi seluas alam semesta atau lautan bagi mereka, dan itu hanyalah setitik debu di alam semesta atau lautan. Tak heran jika tempat ini disebut negeri hilang. Jika setiap orang yang memasuki padang rumput ini menjadi begitu kecil, akan aneh jika mereka tidak tersesat. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan Mat Man sepertinya akhirnya mengerti mengapa tempat ini disebut tanah hilang dan area terlarang di medan perang. Ini bukanlah tempat yang seharusnya ditinggali orang. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah hening beberapa saat, Mat Man bertanya dengan wajah pahit. Lari demi hidupmu. Tanpa diduga, balasan Wang Chen kepada Mat Man adalah kalimat seperti itu. Pergi. Begitu suaranya turun, ekspresi Wang Chen langsung berubah, dan dia berteriak keras. Saat Wang Chen meraung, Jiang Chen Yuan dan Mat Man hanya merasakan terik matahari sepertinya telah menghilang, dan bayangan besar menutupi mereka. Sial, itu kumbang. Ketika mereka melihat ke atas, wajah Jiang Chen Yuan dan Mat Man menjadi pucat saat mereka berteriak keras. Mereka tidak tahu kapan kumbang emas muncul di hadapan mereka. Tidak, ia tidak bisa disebut kumbang lagi. Itu karena kumbang yang seharusnya sangat kecil di mata mereka kini menjadi sangat besar. Kumbang itu seperti raksasa bagi Jiang Chen Yuan dan Mat Man. Pada saat ini, tentakel kumbang itu menyambar ke arah tiga orang di bawah. Tidak heran Wang Chen berkata untuk lari menyelamatkan nyawanya. Bajingan. Melihat pemandangan ini dan melihat Wang Chen yang sudah bergegas keluar, Jiang Chen Yuan, yang kehilangan kesempatannya, mengutuk dengan marah. Tersinggung. Saat ini, Jiang Chen Yuan hanya merasa sedih. Apakah ada hal yang lebih menyedihkan dari ini? Kumbang yang biasanya mereka benci untuk dilihat ternyata bisa mengancam nyawa mereka saat ini. Enyah. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan meraung dan langsung meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang udara meledak. Rumputan raksasa di sekitarnya sepertinya tumbang dalam sekejap. Bang. Kemudian, suara benturan yang tumpul terdengar. Bagaimana ini mungkin? Di tengah tangisan aneh, seluruh tubuh Jiang Chen Yuan terlempar. Dia benar-benar diledakkan oleh kumbang itu. Tubuhnya sepertinya hancur. Bagaimana kumbang itu bisa begitu kuat? Bukankah ini menantang surga? Tidak. Tidak, bukan karena kekuatan kumbang itu meningkat. Itu karena kekuatannya sendiri menjadi lebih kecil. Tempat terkutuk ini tidak hanya menyusutkan orang, tapi juga menyusutkan segalanya. Kekuatan, tubuh, energi primordial. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah serangga-serangga terkutuk ini. Bukankah mereka mencoba membunuhnya? Tidak bagus, lari. Setelah menghantam tanah dengan keras, Jiang Chen Yuan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah seruan tersebut, dia mengejar Wang Chen dan Kuang Ren, yang sudah bergegas maju. Hah, hah, hah. Setelah berlari dengan liar dalam jarak yang jauh, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya berhenti dan terengah-engah. Apakah kamu masih ingin aku hidup? Wajah Jiang Chen Yuan pucat, dan dia mengeluh tanpa henti. Hari ini benar-benar hari sial. Pertama, mereka tertipu oleh padang rumput terkutuk ini. Kemudian, mereka dikejar seekor kumbang. Selama proses mengejar mereka, jika bukan karena pengingat Wang Chen, mereka akan menjadi santapan burung liar. Eksistensi terkutuk yang bisa mereka hancurkan dengan nafas di masa lalu kini mengancam nyawa mereka. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan dan Mat Man merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Dikejar serangga. Jika kabar ini tersiar, itu akan sangat memalukan. Apa yang harus kita lakukan? Setelah terengah-engah lama, Jiang Chen Yuan akhirnya menarik nafas. Melihat Wang Chen dan Mat Man, dia bertanya dengan wajah pahit. Ini dingin. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun aku merasa sangat malu. Bajingan. Aku lebih suka menghadapi para bajingan dari pavilion pembunuh naga itu daripada tinggal di tempat terkutuk ini. Eksentrik pun berkata dengan wajah pahit dan keluhan yang tak ada habisnya. Ini jelas merupakan dunia raksasa. Namun, raksasa itu bukanlah mereka, melainkan semut yang ada di mata mereka di masa lalu. Mereka, yang dulunya tinggi dan perkasa, menjadi semut setelah datang ke dunia raksasa ini. Hanya merekalah yang benar-benar dapat memahami keluhan yang mereka rasakan. Orang gila hampir menjadi gila. Jika dia tahu tempat terkutuk ini seperti ini, orang gila pasti sudah menyerah dan memasuki padang rumput terkutuk ini. Bukankah ini berarti mencari kematian? Orang gila mengerutkan bibirnya dengan keras, wajahnya muram. Karena kita di sini, mari kita lanjutkan. Kita harusnya dekat dengan kota Yan. Saya merasa energi Yin di sekitarnya tampak semakin padat, dan energi Yin antara langit dan bumi sepertinya mengembun ke satu arah. Jika saya tidak salah, tempat itu seharusnya adalah tempat kota Yan berada. Melihat wajah Matman dan Jiang Chen Nguan yang tidak ramah, Wang Chen tersenyum pahit. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Dunia raksasa. Benar sekali, ini adalah dunia para raksasa. Namun, mereka hanyalah semut. Kali ini, mereka berperan sebagai diburu. Lebih penting lagi, kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Sekarang, kekuatan mereka terlalu mengerikan untuk dilihat. Namun, jika dia ingin mundur sekarang, itu bukanlah tugas yang mudah. Daripada itu, lebih baik bertaruh. Wang Chen tidak punya niat untuk mundur sekarang karena dia sudah sampai sejauh ini. Dia harus melanjutkan. Lagi pula, aku khawatir. Bahayanya baru saja dimulai. Apa yang kami temui tadi hanya bisa dianggap sebagai pemanasan. Bahaya sebenarnya dekat dengan kota Yan. Seolah memikirkan sesuatu, Wang Chen berkata kepada Jiang Chen Nguan dan Matman dengan ekspresi jelek. 2823. Bahkan hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak memikirkan bahaya di depan. Itu benar. Bahaya sebenarnya mungkin ada di belakang mereka. Itu karena Wang Chen tahu betul tempat seperti apa kota Yama itu. Menurut Jiang Chen Nguan, kota Yama dikelilingi oleh ribuan roh jahat. Dalam kondisi mereka saat ini, jika mereka menghadapi roh-roh jahat itu. Maksudmu yang ada di kota Yama? Mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat ekspresi Wang Chen, wajah Jiang Chen Nguan menegang seolah sedang memikirkan sesuatu. Sial! Tidak mungkin roh jahat itu, kan? Orang gila juga menjerit aneh. Seharusnya begitu. Wang Chen tersenyum pahit. Bajingan, lalu kenapa kita masih tetap di sini? Sialan, kota Yama. Kota Yama terkutuk ini sama sekali bukan tempat bagi manusia. Mungkin saya tahu kenapa ada begitu banyak roh jahat di sekitar kota Yama. Ini pada dasarnya sama dengan kita yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka yang masuk ke tempat ini mati dan berubah menjadi roh jahat. Jiang Chen Nguan berkata dengan sengit. Lalu apa yang masih kita lakukan di sini? Jika kamu tidak ingin mati, larilah. Mata eksentrik melebar saat dia berteriak keras. Ini adalah masalah yang serius. Seperti yang dikatakan Wang Chen, mereka masih menghadapi beberapa bahaya kecil. Bahaya sebenarnya mungkin belum muncul. Pada saat itu, jika mereka benar-benar bertemu dengan ribuan roh jahat, dengan keadaan mereka saat ini, bukankah mereka akan terkoyak-koyak? Mereka semua akan dimangsa oleh roh-roh jahat terkutuk itu. Rasanya seperti memasukkan domba ke dalam mulut harimau. Kalau begitu, apa gunanya tinggal di sini? Mereka masih bisa melarikan diri sebelum terlambat. Mereka hanya perlu melarikan diri dari padang rumput terkutuk ini. Meskipun mereka harus mengakui bahwa eksentrik dan Jiang Chen Yuan sangat ingin meningkatkan kekuatan mereka, jika mereka harus memilih antara hidup dan kekuatan, mereka pasti akan memilih kehidupan. Jika mereka kehilangan nyawa, bukankah segalanya akan sia-sia? Jika dia meninggal di tempat ini, itu akan menjadi keluhan dan ketidakadilan. Kepada siapa mereka akan menangis? Jika mereka pergi sekarang, mereka masih punya kesempatan. Paling-paling, mereka akan kehilangan kesempatan untuk memasuki Kota Yama. Jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, Kota Yama bukanlah satu-satunya tempat. Kenapa kita tidak? Mendengar kata-kata Mat Man, Jiang Chen Yuan juga ragu-ragu. Meski dia tidak mau, masih belum terlambat baginya untuk pergi sekarang. Dia takut jika dia ingin melarikan diri, dia bahkan tidak punya kesempatan. Tidak. Namun, saat Jiang Chen Yuan tergoda, Wang Chen menolak gagasan orang gila itu. Berlari, apakah kita masih bisa melarikan diri sekarang? Lihat di belakangmu, tahukah Anda cara mana untuk melarikan diri? Padang rumput secara bertahap akan diselimuti sepenuhnya oleh Yin Qi. Biarpun kamu ingin kabur sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Wang Chen tanpa ekspresi. Asteris merasa. Kata-kata Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan dan Mat Man menghirup udara dingin. Apa artinya tidak ada jalan keluar? Mungkin itu mengacu pada situasi saat ini. Dia bahkan tidak tega menangis lagi. Sial, lalu apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen Yuan bertanya sambil tersenyum masam. Kata-kata Wang Chen membuat mereka bahkan kehilangan harapan terakhir mereka. Itu bagus juga. Dengan cara ini, saya tidak perlu khawatir apakah saya harus melarikan diri atau tidak. Namun, bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka sekarang? Jangan bilang kita hanya bisa menunggu kematian di sini. Sudut mulut Mat Man bergerak-gerak saat dia bertanya dengan ekspresi pahit. Ini mungkin bukan jalan buntu. Kami masih memiliki harapan. Jangan lupa, setidaknya beberapa orang telah memasuki kota Yan dan bahkan berhasil kembali. Ini berarti kota Yan bukanlah jalan buntu. Wang Chen bergumam. Sial, itu karena kota Yan tidak bisa ditemukan. Siapa yang tahu di mana kota Yan memuncul di masa lalu? Lagi pula, ini bukan padang rumput sialan ini. Nenek moyang saya sepertinya berada di hutan pegunungan dan secara tidak sengaja bertemu dengan kota Yan. Mereka yang berhasil masuk ke kota Yan seharusnya masuk dari tempat yang relatif aman. Sekarang, padang rumput sialan ini hanyalah sebuah penggiling daging. Tidak peduli berapa banyak orang atau ahli yang turun tangan, semuanya sia-sia. Kota Yan sudah sangat berbahaya. Sekarang, dengan padang rumput ini, semuanya hanyalah jalan buntu. Bagaimana kita bisa hidup? Jiang Chen Yuan mendengus. Kami masih punya harapan. Wang Chen berkata dengan pasti. Begitu dia mengatakan itu, mata Wang Chen berkedip. Setidaknya, kita masih memiliki 10.000 token hantu. Situasinya bukan yang terburuk. Mata Wang Chen bersinar saat dia mencibir. Benar sekali, tempat ini adalah jalan buntu bagi kebanyakan orang. Namun, bagi Wang Chen, masih ada secerca harapan. Token 10.000 hantu adalah kepercayaan terbesar Wang Chen saat ini. Masih ada banyak roh jahat yang tersembunyi di dalam token 10.000 hantu Wang Chen. Roh-roh jahat ini telah menemani Wang Chen melalui ratusan pertempuran dan semuanya merupakan eksistensi yang sangat kuat. Wang Chen masih memiliki domain luar angkasa dan domain roh jahat. Ini semua adalah aset Wang Chen. Bagi orang awam, kota Yan sangat berbahaya, tetapi bagi Wang Chen, ini adalah sebuah kesempatan. Sekarang, satu-satunya harapan Wang Chen adalah 10.000 token hantu tidak akan terpengaruh di tempat terkutuk ini. Dia juga berharap 10.000 token hantu tidak terpengaruh. Jika itu masalahnya, Wang Chen masih memiliki kepercayaan diri. Oh iya, aku lupa kalau bos masih punya token 10.000 hantu. He he, kalau begitu. Kata-kata Wang Chen membuat mata Jiang Chen Yuan dan Mat Man berbinar. Dalam sekejap, keduanya menatap Wang Chen dengan mata menyala. Wang Chen ini hanyalah eksistensi yang menantang surga. Dengan 10.000 token hantu di tangan, bukankah itu setara dengan keberadaan yang menantang surga di tempat ini? Memikirkan hal ini, hati orang gila dan Jiang Chen Yuan membara. Bos, 10.000 token hantu seharusnya tidak terpengaruh, kan? Orang gila bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak yakin, biarkan aku mencobanya. Wang Chen bergumam. Keluar. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung mencubit jimat. Suara mendesing. Dengan dengusan dingin Wang Chen, sesosok tubuh muncul di samping Wang Chen. Bukankah ini kembaran Wang Chen? Sayangnya, seolah-olah dibatasi oleh hukum dunia ini, avatar yang muncul di sini juga menjadi sangat kecil. 10.000 token hantu. Wang Chen tidak terlalu peduli. Melihat klon itu muncul, Wang Chen buru-buru mengeluarkan 10.000 token hantu. Ini adalah harapan terakhir Wang Chen. Bahkan jika harapan ini hilang. Wow, 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 wow. Saat klon tersebut mengeluarkan 10.000 token hantu dan menyuntikkan energi ke dalamnya, dalam sekejap, cahaya hitam membumbung ke langit. Kemudian, suara ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Tiba-tiba, langit yang cerah tiba-tiba menjadi suram. Yang terjadi selanjutnya adalah serangkaian perubahan besar. Angka. Bayangan hantu. Benar sekali, apa yang muncul di dunia ini pada saat ini secara mengejutkan adalah hamparan sosok hantu. Pada saat ini, bayangan hantu ini tampak seperti dunianya sendiri. Kemanapun bayangan hantu lewat, bahkan Wang Chen dan yang lainnya hanya merasakan langit dan bumi gelap. Empat. Melihat situasi ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Eksentrik saling memandang. Begitu besar. Sial, aura mereka sangat kuat. Mengapa saya merasa jika mereka mau, mereka bisa langsung melahap kami. Si Eksentrik dan Jiang Chenyuan saling berpandangan. Di depan bayangan hantu ini, tidak mungkin mereka bisa melawan sama sekali. Jika kota Yamasama. Hal ini menyebabkan mereka berdua menggigil. Untungnya, tampaknya mereka belum dipaksa ke dalam situasi putus asa. Setidaknya, Wang Chen memberi mereka secerca harapan. He he, bos, sepertinya kita punya harapan. Memikirkan hal ini, si Eksentrik memandang Wang Chen dan bertanya sambil tersenyum. Namun, saat menghadapi pertanyaan Eksentrik, ekspresi Wang Chen sangat suram. Pada saat ini, alis Wang Chen terkatuk rapat. Matanya terus berubah, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Apa yang salah? Apakah ada masalah lain? Melihat ekspresi Wang Chen, Jiang Chenyuan, yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, buru-buru bertanya. Saya hanya dapat mengaktifkan kurang dari sepersepuluh dari kekuatan 10 ribu token hantu. Jumlah roh jahat yang dapat saya mobilisasi tidak lebih dari beberapa ratus. Wang Chen tersenyum pahit. Pada saat yang sama ketika secerca harapan muncul, hal itu membawa kekecewaan yang lebih besar bagi Wang Chen. Meskipun token 10 ribu hantu Wang Chen telah melalui terlalu banyak pertempuran dan kehilangan banyak roh jahat, setidaknya masih ada puluhan ribu roh jahat yang tersembunyi di dalam token 10 ribu hantu. Namun, Wang Chen hanya bisa melepaskan beberapa ratus sekarang. Ini sudah menjadi batas Wang Chen. Tanpa diduga, meskipun roh-roh jahat ini tidak dikendalikan oleh aturan dunia ini, belenggu pada Wang Chen masih ada. Tubuh Wang Chen menjadi lebih kecil, dan kemampuannya dalam segala aspek ditekan oleh aturan. Dengan kendalinya atas 10 ribu token hantu, dia juga sangat lemah. Ratusan jiwa roh jahat, hal ini membuat Wang Chen sangat kecewa. Jika Wang Chen benar-benar dapat memobilisasi puluhan ribu jiwa roh jahat yang kuat, Wang Chen bahkan akan memiliki kepercayaan diri untuk memaksa masuk ke Kota Yan. Pada saat itu, berapa banyak orang di Kota Yan yang dapat menjadi ancaman bagi Wang Chen? Semua ini hanyalah pemikiran Wang Chen. Namun, kenyataan dengan kejam memberitahu Wang Chen bahwa itu tidak mungkin. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengalami depresi. Ratusan jiwa roh jahat, itu terlalu sedikit. Kata-kata Wang Chen membuat Jiang Chen Nguan dan Mat Man kecewa. Namun, keduanya tertawa. Tapi itu tidak masalah, setidaknya kita melihat harapan, bukan. Berengsek, dibandingkan dengan mereka, kita jauh lebih beruntung. He he, jika bukan karena jiwa roh jahatmu kali ini, kami mungkin harus menyerah. Bahkan harapan untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup akan sangat tipis. Tapi sekarang, setidaknya kita punya harapan. Titik awal kita setidaknya lebih tinggi dari yang lain, bukan. Jiang Chen Nguan dengan cepat tertawa. Situasinya tidak berada pada titik terburuk. Ratusan jiwa roh jahat ini bisa sangat berguna. Ini sudah merupakan suatu keberuntungan. Itu benar. Bos, saya khawatir dengan jiwa-jiwa roh jahat ini, tidak akan menjadi masalah besar bagi kita untuk melindungi diri kita sendiri, bukan. Paling-paling kita bisa kabur saja kan. Orang gila juga mengerutkan bibir dan mendengus. Beban berat dari sebelumnya sepertinya telah hilang pada saat ini. Jiang Chen Nguan, Mat Man, dan dua lainnya langsung menjadi bersemangat lagi. Wang Chen adalah satu-satunya yang menghela nafas dalam hati saat melihat mereka berdua bertingkah seperti itu. Dia takut masalah ini tidak sesederhana itu. Itu karena jejak bahaya di hati Wang Chen belum hilang. Sebaliknya, justru menjadi lebih kuat. Ada juga yang aneh pada hal itu. Hanya saja Wang Chen belum menyadarinya. Ayo pergi. Menekan kegelisahan di hatinya, Wang Chen hanya bisa berkata kepada mereka berdua. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berjalan maju dengan hati-hati. 2824 Wuss! Angin dingin menderu-deru. Sebelum mereka menyadarinya, langit sudah menjadi gelap. Angin kencang di tengah malam terasa menusuk tulang. Gemerisik. Khususnya, suara gemerisik rumput besar setelah tertiup angin dingin semakin membuat heboh. Sial! Untungnya kita mendapat perlindungan dari roh-roh jahat ini. Kalau tidak, kita mungkin sudah mati. Orang bila tersenyum pahit sambil bersembunyi di gua yang gelap. Sepanjang sore, mereka bertiga terus bergegas menuju tengah padang rumput. Untungnya, dalam perjalanannya, bahaya telah diminimalkan. Karena perlindungan roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen, serangga dan burung beracun tidak dapat lagi mengancam mereka bertiga. Apalagi saat memikirkan burung yang menukik di malam hari, eksentrik masih bermandikan keringat dingin. Kalau bukan karena roh jahat, ketiganya mungkin sudah menjadi makanan di perut burung. Setidaknya, tidak lama setelah burung-burung itu dihentikan oleh roh jahat, Wang Chen dan yang lainnya samar-samar mendengar teriakan. Yang mengejutkan, burung itu telah menangkap ahli lain dari tempat yang tidak diketahui. Pembangkit tenaga listrik itu tidak bisa menahan sama sekali dan langsung dicabik-cabik oleh burung. Darah berceceran di mana-mana, dan sayangnya pembangkit tenaga listrik itu menjadi makanan bagi burung-burung. Bagaimana orang bisa melupakan kejadian itu? Mungkin tidak ada cara mati yang lebih memalukan daripada itu, bukan? Memikirkan hal ini, eksentrik dan Jiang Chen Yuan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Sekarang, bahkan ada roh jahat yang berpatroli di luar gua. Ini cukup bagi Wang Chen dan yang lainnya untuk beristirahat dengan tenang malam itu dan melanjutkan perjalanan mereka besok. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan yang lain, Wang Chen dan yang lainnya sudah sangat beruntung. Tiga hari kemudian, masih sekitar sepuluh hari sejak mereka meninggalkan kota Kian. Tiga hari telah berlalu sejak mereka memasuki padang rumput ini. Selama tiga hari ini, dibawah perlindungan roh jahat, Wang Chen dan yang lainnya berlari sepanjang jalan. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi di padang rumput itu. Namun, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka sepertinya mendekati lokasi kota Yan. Pasalnya, meski matahari bersinar tinggi di langit, rasa dingin yang menusuk tulang masih sulit dihilangkan. Dari waktu ke waktu, angin dingin akan menderu-deru, seolah mampu memisahkan orang. Bahkan hantu jahat yang dikendalikan oleh Wang Chen tampak merasa tidak nyaman dan cemas dalam dua hari terakhir. Sial, kota Yan akan segera dibuka. Di malam hari, Jiang Chen Yuan, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba berteriak. Bas dengungan-dengungan. Mengikuti seruan Jiang Chen Yuan, token di tangannya benar-benar meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Nyala api sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan mulai menyala. Dalam sekejap, seluruh token berubah menjadi merah darah. Samar-samar, seseorang dapat melihat rune kompleks yang tak terhitung jumlahnya perlahan berenang di dalam api, seolah-olah mereka memiliki kehidupannya sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi adalah token itu sepertinya akan meledak dalam sekejap. Gelombang energi terus menyebar keluar. Bukankah ini reaksi yang akan ditunjukkan token itu ketika kota Yan akan dibuka? Ledakan. Di saat yang sama token mengalami perubahan drastis, warna asli langit juga berubah dalam sekejap. Di sore hari, tirai malam seharusnya perlahan turun. Namun saat ini, sisa-sisa sinar matahari terbenam langsung tertutupi. Langit diselimuti lapisan awan gelap yang tebal. Awan gelap yang menyesakan sepertinya muncul begitu saja. Di tengah suara gemuruh, sambaran petir berenang menembus awan gelap seperti seekor naga, melesat melintasi langit. Keresek. Kemudian, serangkaian suara tajam terdengar. Wuss. Pada saat ini, hembusan angin tiba-tiba bertiup. Seluruh dunia menjadi gelap. Suara mendesing. Di bawah perubahan seperti itu, beberapa jiwa hantu jahat yang awalnya mengelilingi Wang Chen dan yang lainnya tidak tahu apakah mereka merasakan sesuatu. Tampaknya ia merasakan sesuatu dan mulai mengaumpelan. Sial, angin kencang sekali. Perubahan mendadak ini membuat ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Seolah-olah perubahan itu selesai dalam sekejap. Di tengah hembusan angin itu, Wang Chen dan yang lainnya hampir langsung terlempar ke langit. Itu di sana. Tiba-tiba, eksentrik berteriak keras. Melihat ke arah yang ditunjuk eksentrik, mereka melihat cahaya hitam melesat ke langit. Seolah-olah mereka bisa melihat ribuan hantu jahat mengaum dalam cahaya hitam. Kota Yan. Melihat adegan ini, ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah. Dengan mata terbelalak, mereka bertiga menatap kosong ke kejauhan. Cahaya hitam memancar ke langit, ribuan hantu jahat, aura menakutkan, aura dingin dan suram. Itu memang Kota Yan. Kota Yan akan segera dibuka. Kota Yan akan segera muncul. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa tidak saling memandang. Cepat, pergi. Dengan teriakan lembut, Wang Chen meneriaki mereka berdua. Wuss, wuss. Begitu suaranya turun, Wang Chen memimpin dan berlari keluar. Mengikuti di belakang, Jiang Chen Yuan dan Eksentrik tidak mau kalah. Kota Yan yang sudah lama mereka cari telah muncul. Bagaimana mungkin mereka masih tercengang di sini? Mereka tidak tahu berapa banyak orang di sekitar yang mengawasi Kota Yan. Di saat seperti ini, mereka tidak boleh ketinggalan. Demi keselamatan, Wang Chen bahkan menarik beberapa jiwa hantu jahat yang mengelilinginya saat ini. Meskipun itu berbahaya untuk dilakukan. Namun, sebagai perbandingan, hal itu bisa melindungi dari perhatian dan pandangan tamak banyak orang. Adapun klonnya, Wang Chen langsung melepaskannya, siap melepaskan hantu jahat kapan saja. Pembukaan Kota Yan berarti bahaya terbesar akan datang saat ini. Sosoknya berkedip dan berubah menjadi aliran cahaya. Jika itu terjadi di masa lalu, jarak beberapa ribu meter hanya akan membuat Wang Chen dan yang lainnya bernafas lega. Namun, kali ini, Wang Chen dan yang lainnya merasa jaraknya sangat jauh. Setelah seperempat jam penuh, mereka bertiga bahkan belum mencapai pinggiran Kota Yan. Ledakan. Pada saat itulah sambaran petir seukuran ember air tiba-tiba jatuh dari langit. Kresek, kresek. Di tengah suara yang tajam, sambaran petir dengan ganas menyerbu ke dalam cahaya hitam. Wow, wow, wow. Dalam sekejap, tangisan para hantu jahat terdengar jelas bahkan dari jarak seribu meter. Itu sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Siapa yang tahu berapa banyak jiwa roh jahat yang telah dihancurkan oleh sambaran petir ini. Gumpalan asap hijau perlahan menyebar dari cahaya hitam. Gemuruh. Kemudian, seluruh tanah mulai berguncang. Di dalam cahaya hitam, samar-samar orang bisa melihat kota kuno yang megah. Perlahan-lahan terbentuk dan akhirnya muncul di hadapan semua orang. Ketika Wang Chen dan yang lainnya mencapai jarak seribu meter dari cahaya hitam, kota yang gelap gulita telah terbentuk sepenuhnya. Karena kemunculan kotanya, kawasan dalam jarak seribu meter menjadi dingin. Es menyelimuti kota dan udara dingin naik. Di sekitar kota, bayangan hitam muncul. Merasa. Situasi seperti itu cukup membuat seseorang menghirup udara dingin. Berapa banyak hantu jahat yang ada di sana. Setiap hantu jahat begitu kuat sehingga mereka sepertinya mampu melahap segalanya. Jika orang yang pemalu berdiri di sini, dia mungkin akan pingsan dalam sekejap. Ah! Samar-samar terdengar jeritan. Ternyata itu adalah sosok yang diselimuti dan dicabik-cabik oleh hantu jahat yang tak ada habisnya tanpa peringatan. Suara robekan yang menindas itu membuat orang gemetar ketakutan. Adegan jiwa ilahi yang terkoyak membuat bulu kuduk berdiri. Tidak bagus, mundur. Melihat pemandangan ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang datang lebih dulu dengan tergesa-gesa merauh marah. Suara mendesing. Dalam sekejap, saat cahaya hitam menyebar, sosok-sosok itu mundur satu demi satu. Bahkan Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Kuang Ren tidak punya pilihan selain mundur dari perbatasan. Kota Yan sedang dibuka. Saat ini, siapapun yang berani mendekat akan mati mengenaskan. Faktanya, Wang Chen dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa ada beberapa sosok yang tidak dapat mundur tepat waktu dan langsung diselimuti oleh cahaya hitam. Sesaat kemudian, jeritan terdengar, tapi setelah beberapa saat, semuanya kembali sunyi. Sosok-sosok yang tertelan oleh cahaya hitam ini jelas telah jatuh. Mereka bahkan telah menjadi bagian dari kota Yan. Pemandangan seperti itu sudah cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Bos. Itu adalah San Lin. Setelah mundur beberapa ratus meter dan menstabilkan dirinya, Kuang Ren berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi serius. Mengikuti pandangan Kuang Ren, Wang Chen melihat kekejauhan. Seratus meter jauhnya, bukankah ada dua siluet yang berdiri saat ini? Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tak lain adalah San Lin. Adapun wanita itu, ekspresinya sedingin gunung es. Seseorang dari keluarga San. Murid Wang Chen menyusut. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, bibir San Lin membentuk senyuman dan dia menoleh. Di samping San Lin, sosok wanita itu berhenti, dan matanya bersinar terang. Saat itu juga, Wang Chen merasa tatapan wanita itu dapat menghancurkan dunia. Tatapan yang menakutkan, aura yang menakutkan. Sepertinya wanita ini lebih kuat dari San Lin. Hal ini membuat Wang Chen merasa tidak yakin. Tuan Muda Ketiga Segera, Wang Chen membuat penemuan yang tidak terduga. Tuan Muda Ketiga Tidak jauh dari San Lin, Wang Chen melihat sosok familiar lainnya. Bukankah itu Tuan Muda Ketiga yang mengejarnya? Di tanah terlarang Raja Paradewa, Wang Chen mengandalkan metode yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Ketiga untuk melepaskan diri dari kejaran Tuan Muda Ketiga. Sekarang, Tuan Muda Ketiga benar-benar muncul di sini. Seolah-olah dia juga merasakan kehadiran Wang Chen, sudut mulut Tuan Muda Ketiga melengkung membentuk cibiran. Matanya bersinar dengan cahaya dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang. Jejak niat membunuh itu menyelimuti Wang Chen tanpa menahan diri. Seperti kata pepatah, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Pembukaan kota yang kali ini memang merupakan pertemuan para pahlawan. Banyak orang datang. Keluarga Zan ada di sini, begitu pula Tuan Muda Ketiga. Jika itu masalahnya, orang-orang dari pavilion pembantaian naga pasti datang juga. Bahkan aliansi sembilan kota, gunung Sainte, dan aliansi pembunuhan surga telah mengirim orang ke sini, bukan? Situasinya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dalam sekejap, ekspresi Wang Chen berubah jelek. Perjalanan ke kota dunia bawah ini benar-benar seperti memasuki sarang harimau dan sarang naga. Tuan Muda Ketiga yang kuat, keluarga Zan yang misterius, dan para ahli dari seluruh penjuru. Siapa yang tahu berapa banyak lagi musuh Wang Chen yang bersembunyi? Wang Chen yakin jika dia menonjol saat ini, dia akan dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli dalam sekejap, bukan? 2.825 Terkepung dari segala sisi dengan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Inilah situasi yang dihadapi Wang Chen sekarang. Terutama penampilan Tuan Muda Ketiga, Wang Chen merasa pori-porinya akan meledak. Kuat, ini adalah satu-satunya kesan yang ditinggalkan Tuan Muda Ketiga pada Wang Chen. Musuh pasti akan bertemu lagi. Apakah saya masih beruntung bisa melarikan diri? Terakhir kali, dia melarikan diri dengan mengandalkan sarana yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Kesembilan dan tanah terlarang aneh Raja Paradewa. Bagaimana dengan sekarang? Wajah Wang Chen penuh ketidakpastian. Itu Tuan Muda Ketiga. Jelas sekali, Jiang Chen Yuan dan Kuang Renhe telah memperhatikan perubahan Wang Chen. Mengikuti pandangan Wang Chen, Jiang Chen Yuan bertanya dengan suara yang dalam. Tuan Muda Ketiga, orang ini sangat misterius. Bahkan di aliansi Sembilan Kota, mungkin hanya segelintir orang yang pernah melihatnya. Dia memiliki reputasi yang bagus, tapi dia juga sangat misterius. Pada saat ini, entah kenapa, Jiang Chen Yuan langsung teringat pada Tuan Muda Ketiga. Mengetahui beberapa hal yang pernah ditemui Wang Chen sebelumnya, perasaan ini sangat kuat. Tidak hanya Jiang Chen Yuan, ekspresi Kuang Renhe juga menjadi serius dalam sekejap. Itu dia. Mendengar pertanyaan Jiang Chen Yuan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan Kuang Renhe juga merasa agak tidak nyaman. Lagi pula, ada terlalu banyak legenda tentang Tuan Muda Ketiga. Dia adalah orang paling misterius dan paling ditakuti di aliansi Sembilan Kota. Kenapa dia muncul di sini? Jika dia menyerang sekarang? Memikirkan hal ini, ekspresi Jiang Chen Yuan dan Kuang Renhe berubah. Sial, musuh pasti bertemu di jalan sempit. Setelah hening beberapa saat, Jiang Chen Yuan dan Kuang Renhe mengutuk. Tuan Muda Ketiga, ini adalah eksistensi yang bahkan Wang Chen tidak bisa menolaknya. Sekarang mereka bertemu lagi. He he, tapi kali ini, kita mungkin punya kesempatan untuk menghadapinya. Dalam suasana yang begitu menyedihkan, Kuang Renhe tiba-tiba berkata seolah sedang memikirkan sesuatu. Ya, masih ada harapan. Mendengar kata-kata Kuang Renhe, Jiang Chen Yuan sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi menarik. Tuan Muda Ketiga sangat berkuasa. Tapi jangan lupa, bagaimana situasinya sekarang. Terus terang saja, di padang rumput sialan ini, jika seekor kucing muncul saat ini, ia bisa mencubit Tuan Muda Ketiga sampai mati. Ini adalah variabel terbesar. Terlebih lagi, Wang Chen masih memiliki 10.000 token hantu. Meskipun dia tidak bisa memanggil banyak iblis, tapi... Memikirkan hal ini, suasana hati Jiang Chen Yuan dan Mat Man sepertinya membaik dalam sekejap. Mari kita lihat, sepertinya dia tidak berencana bertarung di luar. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan Kuang Renhe, Wang Chen mengangguk sambil berpikir dan berkata. Di kejauhan, Tuan Muda Ketiga hanya melirik Wang Chen sebelum dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya. Hal ini membuat Wang Chen melihat beberapa masalah. Jelas sekali, Tuan Muda Ketiga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bergerak. Kota Yan muncul, dikelilingi oleh hantu jahat, dan langit serta bumi berubah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat ini. Di depan Yan Cheng, Tuan Muda Ketiga pasti tidak akan bertindak gegabuh. Belum lagi, masih banyak orang yang mengincar mereka dengan iri. Tidak peduli seberapa besar kebenciannya terhadap Wang Chen, Tuan Muda Ketiga dapat menanggungnya untuk saat ini. Kesabaran ini telah ditahan selama bertahun-tahun. Tuan Muda Ketiga bukanlah orang yang tidak punya otak. Mungkin Tuan Muda Ketiga berencana pindah ke Kota Yan. Atau mungkin Tuan Muda Ketiga merasa Wang Chen pasti akan mati. Dia bisa menghancurkannya kapan saja, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Namun, Tuan Muda Ketiga tidak lagi menatapnya. Namun, entah kenapa, Wang Chen masih merasa tidak nyaman. Seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Namun, dia tidak bisa mendeteksi pemilik mata itu. Lagi pula, pada saat ini, sekilas, setidaknya ada beberapa ratus ahli berdiri di sekitarnya. Di luar dugaan Wang Chen akan ada begitu banyak orang. Ledakan. Sementara Wang Chen merenung, kegelisahan terus muncul. Pada saat ini, suara gemuruh keras tiba-tiba meledak. Seluruh bumi bergemuruh dan berguncang. Kresek, kresek. Di langit, suara guntur semakin keras. Seolah-olah akhir dunia akan datang. Lihat, Kota Yan akan segera dibuka. Di tengah keributan, seseorang berteriak kaget, menarik perhatian semua orang. Ribuan meter jauhnya, kota raksasa yang gelap gulita dan tampak aneh ini terungkap sepenuhnya dalam cahaya hitam. Berdiri di depan kota ini, semua orang langsung merasa bahwa mereka sangatlah kecil. Retak, retak, retak. Di tengah suara yang tajam dan pelan, kota yang gelap gulita itu seperti binatang raksasa yang membuka mulutnya. Benar, seolah-olah dia telah membuka mulutnya, sebuah pintu besar terbuka pada saat ini. Pintunya garang dan diukir berbentuk kepala binatang raksasa. Ini membuat semua orang merinding. Wow, wow, wow. Saat pintu terbuka, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar. Wuss. Angin kencang bertiup. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang menyapu dari dalam kota. Hantu jahat yang mengelilingi kota Yan Xian mulai gelisah. Seolah-olah waktu sendiri dapat dengan jelas melihat cahaya merah tua berkedip di mata roh-roh jahat ini. Di tengah cahaya hitam, hal itu membuat tulang punggung semua orang merinding. Wuss. Tiba-tiba, sebelum ada yang bisa bereaksi, suara sesuatu yang mengiris udara terdengar. Pada saat ini, roh-roh jahat yang hanya mengelilingi kota Yan sepertinya telah terstimulasi. Seperti hiu yang mencium bau darah, mereka menukik ke arah tempat Wang Chen dan yang lainnya berada. Sial, ini buruk. Mundur. Bajingan, roh-roh jahat membuat kekacauan. Kota Yan akan segera dibuka, hati-hati terhadap roh-roh jahat. Hati-hati, roh-roh jahat ini tidak sekuat itu. Namun bagi kami sekarang, mereka sangat kuat. Besiaplah untuk bertahan. Melihat langit yang penuh dengan roh jahat menyapu ke arah mereka, kali ini, teriakan alarm terdengar satu demi satu. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berdiri di garis depan. Banyak dari wajah mereka langsung menjadi pucat, dan corak mereka tidak lebih baik dari hantu jahat. Beberapa orang yang lebih pengecut bahkan berbalik dan melarikan diri. Tapi bagaimana kecepatan mereka dibandingkan dengan roh jahat? Jangan lupa, tubuh mereka kini puluhan ribu kali lebih kecil dari sebelumnya. Itu seperti setitik debu, dan roh-roh jahat itu masih sangat besar. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan roh jahat? Tidak. Ah, ah, ah. Tidak, jangan bunuh aku. Dalam sekejap, jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Robek, robek. Di tengah jeritan, terdengar suara robekan yang menusuk tulang. Darah segar berceceran, jiwa hancur, diiringi auman roh jahat yang tak terkendali. Saat ini, orang-orang yang berdiri di sini seperti domba yang memasuki kandang singa. Di hadapan roh-roh jahat ini, mereka sangat lemah. Hanya dalam waktu singkat, beberapa prajurit tertangkap basah dan langsung dicabik-cabik. Adegan itu bisa dikatakan kacau balau. Di tengah jeritan, terdengar raungan dan tangisan marah. Mundur dulu. Melihat pemandangan ini, Wang Chen, yang berada di antara kerumunan, juga terlihat sangat muram. Kota Yan. Kota Yan tepat di depan mereka. Gerbang Kota Yan sudah terbuka, dan di balik kabut hitam ada kota hantu yang legendaris. Namun, siapa yang tahu betapa berbahayanya jalan menuju Kota Yan? Berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk membangunnya? Dengan ekspresi muram, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Kuang Ren tidak bersembunyi sama sekali. Mereka mundur ke belakang satu demi satu. Apa yang harus kita lakukan? Melihat roh-roh jahat yang terus berkeliaran dan orang-orang sekarat satu demi satu, Jiang Chenyuan bertanya dengan wajah pucat. Aku tidak tahu. Mari kita lihat dulu. Wang Chen buru-buru berkata. Haruskah mereka melepaskan roh jahat mereka sekarang dan memaksa masuk ke Kota Yan? Jelas sekali, ini bukanlah hal yang realistis untuk dilakukan. Pada saat ini, mengungkapkan cara mereka terlebih dahulu hanya akan menempatkan Wang Chen pada posisi yang lebih pasif. Bahkan mungkin menyebabkan roh jahat yang tak ada habisnya mengepung mereka. Ketika saatnya tiba, Wang Chen akan benar-benar tamat. Mereka harus melihatnya terlebih dahulu. Wang Chen tidak percaya bahwa dialah satu-satunya yang mampu menghadapi situasi seperti ini. Di tengah kerumunan yang kacau, Wang Chen dengan jelas melihat beberapa orang dengan ekspresi yang sangat tenang. Misalnya saja tuan muda ketiga. Misalnya, Zhan Lin dan wanita dari keluarga Zhan itu. Orang-orang ini tampak acu tak acu, seolah-olah mereka sudah menduga segalanya akan terjadi. Bahkan, mereka sudah bersiap untuk itu. Tapi kenapa mereka masih tidak bergerak? Apakah ada yang salah dengan ini? Menghadapi tempat yang tidak diketahui, Wang Chen merasa lebih baik berhati-hati. Setelah mundur sejauh tujuh hingga delapan ratus meter, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya keluar dari bahaya untuk saat ini. Pada periode waktu inilah jalan menuju kota Yan di depan mereka dipenuhi dengan ribuan roh jahat yang gelisah. Mereka begitu padat hingga menutupi langit dan bumi, membuat bulu kuduk berdiri. Roh bertaring berwajah hijau itu terus mengaum. Seluruh dunia tampak bergetar. Guntur bergemuruh di langit terus-menerus, membuat seluruh dunia tampak sangat aneh. He he, sudah waktunya, Wang Chen, ayo kita bertemu lagi di kota Yan. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba, Wang Chen mendengar tawa dingin Tuan Muda Ketiga. Bukankah itu transmisi suara Tuan Muda Ketiga dari jauh? Dia mencibir sambil menatap Wang Chen. Dalam sekejap, dia tidak lagi mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju ribuan roh jahat di depannya. Ledakan. Saat Tuan Muda Ketiga bergegas keluar. Tiba-tiba, guntur yang teredam jatuh dari langit. Hal itu tidak dapat dihentikan. Sambaran petir itu tiba-tiba menyambar dan membunuh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, dengan paksa membuka sebuah jalan. Pada saat ini, Tuan Muda Ketiga membentuk segel di tangannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan lapisan api merah tua. Di sampingnya, roh binatang yang kuat muncul entah dari mana. Menggunakan roh binatang sebagai panduan, Tuan Muda Ketiga mengikuti dari belakang. Dia bergegas menuju kota Yan dengan kecepatan tinggi. Huff, jangan pernah berpikir untuk maju. Aku ikut juga. Melihat Tuan Muda Ketiga bergegas keluar, kerumunan menjadi gelisah. Beberapa orang yang sudah siap bergerak pun sepertinya melihat peluang. Dalam sekejap, sosok mereka keluar pada saat bersamaan. 2826. Cahaya memancar ke segala arah. Dalam sekejap, pemandangan yang semula tak bernyawa menjadi hidup. Tuan Muda Ketiga adalah orang pertama yang menanggung beban serangan paling berat. Menggunakan momen petir ilahi yang menyambar, dia menggunakan jiwa binatang buas sebagai panduan dan menyerang. Jiwa binatang itu jelas sangat kuat. Kemanapun ia lewat, ia mencabik-cabik roh-roh jahat yang dilewatinya atau mengirim beberapa roh jahat yang lebih lemah terbang. Dalam sekejap mata, Tuan Muda Ketiga tiba di depan kota Yan dengan bantuan jiwa binatang. Pada saat itu, sebuah tanda merah keluar dari tangan Tuan Muda Ketiga dan menyatu dengan kabut hitam. Saat token itu menyatu dengan kabut, kabut hitam tampak terwujud dan sebuah celah muncul. Tuan Muda Ketiga berlari ke celah itu dan menghilang dalam sekejap mata. Ada lusinan orang di belakang Tuan Muda Ketiga. Saat ini, beberapa dari mereka terjebak dalam roh jahat, sementara yang lain berhasil menerobos dan mencapai kota Yan. Ledakan, Auman marah, dan Auman berpadu menjadi satu. Lusinan orang yang bergegas keluar jelas sudah siap. Baik itu jiwa binatang, roh jahat, atau harta sihir, semuanya digunakan pada saat itu. Seberapa spektakuler pemandangannya. Meskipun beberapa roh jahat dan harta sihir lemah, mereka masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sayangnya, mereka mati karena jiwa binatang, roh jahat, atau harta sihir. Namun, sebagian besar dari mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Dalam sekejap mata, banyak tokoh menyerbu kota Yan. Di antara mereka, Wang Chen melihat San Lin dan wanita dari keluarga San. Mereka mengandalkan harta sihir yang kuat untuk menyerang kota Yan. Bos, kami. Melihat sosok-sosok yang bergegas memasuki kota Yan, eksentrik, yang masih berada di tempat aslinya, mau tidak mau merasa cemas. Nak, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Jiang Chen Yuan juga serius, dan ada sedikit kecemasan di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di kota Yan. Saat ini, bukanlah hal yang baik jika ada orang lain yang mengambil inisiatif. Jelas sekali, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri lagi. Ayo pergi. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam. Tapi, ini tanda milikku. Saat mereka hendak berangkat, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mengalami masalah. Jiang Chen Yuan memiliki tanda yang memungkinkan dia memasuki kota Yan. Itu seperti bagaimana Tuan Muda ketiga membuang token untuk membersihkan kabut hitam dan memasuki kota Yan. Sebelumnya, ada juga seorang ahli yang memanfaatkan kekacauan tersebut untuk bergegas ke kota Yan. Tetapi karena dia tidak memiliki tokennya, dia tidak bisa memasuki kota Yan. Dalam penundaan singkat itu, dia dikelilingi oleh ribuan roh jahat. Dalam sekejap mata, dia hancur berkeping-keping. Pemandangan ini sangat mengejutkan mata. Tapi sekarang, hanya ada satu token, dan ada tiga orang dari kelompok Wang Chen yang hadir. Apa yang harus mereka lakukan? Jangan khawatir. Aku akan mengirim kalian ke kota Inferno. Setelah itu, aku akan memikirkan cara untuk masuk. Tidak bisakah aku memaksa masuk saja? Jangan khawatir. Saya punya cara untuk masuk. Dengan tulisan 10.000 hantu di tangan, roh-roh jahat itu tidak dapat melakukan apapun padaku untuk saat ini. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Jiang Chen Yuan, ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dikhawatirkan Jiang Chen Yuan? Wang Chen juga tahu bahwa situasi saat ini sangat berbahaya. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Tapi sekarang dia ada di sini, bagaimana Wang Chen bisa mundur? Tuan muda ketiga dan keluarga Zan telah memasuki kota Yan. Bagaimana Wang Chen bisa tertinggal? Mendengar hal ini, ekspresi Wang Chen berubah serius dan penuh tekat. Ayo pergi. Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia bahkan tidak menunggu Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berbicara sebelum dia berteriak. Sepuluh ribu hantu menulis. Saat dia berlari ke depan, dia mengeluarkan tulisan sepuluh ribu hantu. Wu-wu-wu. Dalam sekejap, cahaya hitam melonjak ke langit. Lusinan roh jahat mengepung Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Kuang Ren. Angin dingin menderu-deru, dan auranya luar biasa. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang hadir. Teknik yang mengerikan. Bagaimana ini mungkin? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa membawa begitu banyak roh jahat bersamanya? Harta ajaib apa yang ada di tangannya itu? Sialan, orang ini. Mungkinkah dia Wang Chen itu? Saat ini, sebagian besar orang yang masih berada di tempat yang sama adalah orang-orang yang tidak percaya diri dalam melawan ribuan roh jahat. Menghadapi roh jahat yang tak ada habisnya, orang-orang ini merasa gugup. Namun, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen berlari keluar dengan penulisan sepuluh ribu hantu dan memimpin lusinan roh jahat yang jelas-jelas kuat ke depan. Dia seperti cahaya dalam kegelapan. Bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian orang lain? Melihat sosok Wang Chen, beberapa orang berseru, ada yang cemburu, dan beberapa mengungkapkan ekspresi serakah. Untuk sesaat, terjadi keributan. Apalagi setelah seseorang mengungkap identitas Wang Chen, itu bahkan lebih mengejutkan. Wang Chen, mungkin tidak banyak orang di medan perang yang tidak mengetahui nama ini, bukan? Wang Chen, keluarga Wang, ini adalah pakar dan keluarga yang paling menarik perhatian selama periode ini. Wang Chen muncul entah dari mana dan menjadi musuh pavilion pembunuh naga. Wang Chen memimpin keluarga Wang seperti pisau panas yang memotong mentega, menempatkan aliansi sembilan kota dalam situasi genting dan menyebabkan banyak ahli menderita kerugian besar. Keluarga Gu, pavilion pembunuh naga. Wang Chen, yang tidak dapat dilakukan apapun oleh orang-orang ini, sebenarnya muncul di kota Yan. Bagaimana ini tidak membuat orang berseru? Huh, Wang Chen, sangat bagus. Saya tidak menyangka Anda memiliki harta karun sebesar itu. Ini milikku, aku pasti akan mendapatkannya. Kota Yan akan menjadi tempat pemakamanmu. Kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Di tengah kerumunan yang tercengang, Wang Chen tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang tersembunyi di kegelapan menatap punggung Wang Chen dengan kebencian. Faktanya, pada saat itu, jejak niat membunuh muncul ke segala arah. Sayangnya, saat ini, Wang Chen sedang tidak mud, juga tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Karena pada saat ini, Wang Chen telah membunuh ribuan roh jahat. Wow, saat Wang Chen dan dua lainnya membunuh roh jahat, ratusan roh jahat langsung menyapu ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Terlebih lagi, dari segala arah, ada banyak roh jahat yang berkumpul ke arah ini. Bajingan. Melihat roh-roh jahat yang padat di mana-mana, melihat kegilaan dan kedengkian roh-roh jahat ini, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Minggir. Setelah mengutuk, Wang Chen dengan cepat membentuk segel di tangannya dan meraung keras. Ledakan. Aura yang kuat mengalir ke dalam 10 ribu token hantu. Dengan 10 ribu token hantu sebagai panduan, lapisan cahaya hitam langsung tersapu. Roh-roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen langsung mengamuk. Menghadapi roh-roh jahat yang menerkam mereka dari segala arah, roh-roh jahat ini tidak menunjukkan kelemahan apapun. Mereka menghadapi roh jahat secara langsung dan membunuh mereka. Desir. Mati. Ratapan hantu dan lolongan serigala memekakkan telinga. Untuk sesaat, suara robekan terdengar. Kekacauan. 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 Bagaimana situasi saat ini dapat dijelaskan dengan satu kata kekacauan. Meskipun hanya ada lusinan roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen, kekuatan masing-masing roh jahat sangat kejam. Seolah-olah di padang rumput yang aneh ini, hanya roh jahat yang tidak terpengaruh sama sekali. Selanjutnya, di bawah pengaruh aura dingin dan suram yang terus-menerus keluar dari kota Yan, Wang Chen dapat merasakan bahwa roh jahat yang dilepaskannya tidak hanya tidak terpengaruh oleh belenggu aturan, tetapi juga tampaknya menjadi lebih kuat. Roh-roh jahat, yang awalnya sudah kuat, tiba-tiba menjadi seperti harimau ganas yang menuruni gunung, dan memulai pembantaian yang heboh. Jeritan terdengar satu demi satu. Antara langit dan bumi, pecahan jiwa terbang terus-menerus. Pemandangan saat ini sangat menggetarkan jiwa. Bajingan, minggir. Pembantaian terus berlanjut, tetapi roh jahat terus menyerbu dari segala arah. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka sepertinya terjebak. Terutama dengan Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren, kemajuan Wang Chen sangat lambat. Jika ini terus berlanjut, itu hanya akan menjadi semakin merepotkan. Menyadari hal ini, Wang Chen mengerutkan alisnya dan berteriak dengan marah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ledakan. Di tengah raungan Wang Chen, token sejuta hantu diaktifkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Kumpulkan, 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 kumpulkan mereka semua. Wang Chen meraung dengan ekspresi galak. Juta roh jahat. Wang Chen ingin melihat berapa banyak roh jahat yang ada di kota yang ini. Token sejuta hantu masih kekurangan terlalu banyak roh jahat. Bagi Wang Chen, ini adalah tempat terbaik untuk menyempurnakan sejuta token hantu. Bahkan sekarang, karena peraturan tempat ini, kekuatan Wang Chen terbatas, tapi terus kenapa? Token sejuta hantu masih bisa sangat berguna. Bas. Di bawah aktifasi Wang Chen, sejuta token hantu tiba-tiba bergetar, dan kemudian mulai bergetar. Di tengah suara mendengung, puluhan ribu lampu hitam menyelimuti segala arah. Pada saat ini, token seribu hantu melayang dengan tenang di depan Wang Chen, seperti matahari hitam. Pancaran cahaya hitam sepertinya terjalin dengan cahaya hitam kota yang di depannya, membuatnya terlihat sangat aneh. Namun, dalam cahaya hitam yang aneh inilah pemandangan yang luar biasa muncul. Setelah cahaya hitam mengatakan itu, roh-roh jahat yang menyapu dalam hirup pikuk sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan, dan mereka mengeluarkan serangkaian tangisan yang aneh. Wow wow wow. Tangisan aneh itu menakutkan dan tajam. Tangisan aneh itu seolah mampu menembus gendang telinga seseorang hingga membuat gendang telinga bergetar. Ingin pergi, kumpulkan mereka. Melihat bahwa sejuta token hantu memang dapat menahan roh-roh jahat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat Wang Chen mencubit jimat itu, dalam sekejap mata, puluhan roh jahat yang terluka parah disedot ke dalam sejuta token hantu oleh Wang Chen. Kemudian, kemanapun cahaya hitam itu lewat, ia mulai melahapnya dengan panik. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, Wang Chen. Apakah itu Wang Chen? Apa yang telah terjadi? Cahaya hitam itu. Wang Chen. Wang Chen sudah gila. Dia benar-benar mulai melahap roh jahat. Harta ajaib macam apa itu? Bajingan. Dia benar-benar bisa melahap roh-roh jahat itu. Adegan gila itu mengejutkan banyak orang. Dari jauh, semua yang dilakukan Wang Chen tidak bisa lepas dari pandangan orang lain saat ini. Terlebih lagi, setelah seseorang mengungkap identitas Wang Chen barusan, entah berapa banyak perhatian orang yang tertuju pada Wang Chen. Mereka ingin melihat kemampuan Wang Chen yang misterius ini. Dia sebenarnya mampu memimpin keluarga Wang dari ketidakjelasan ke puncak saat ini hanya dalam waktu satu tahun. Orang-orang ini juga ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Wang Chen hingga membuat paviliun pembantayan naga, keluarga Gu, dan aliansi sembilan kota tidak berdaya melawannya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen menjadi pusat perhatian. Nyatanya, Wang Chen tidak mengecewakan. 2827. Saat identitas Wang Chen terungkap, itu telah menarik perhatian banyak orang. Itu karena reputasi Wang Chen terlalu bagus. Terutama baru-baru ini, Wang Chen semakin terlibat dengan paviliun pembantayan naga. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Chen seolah diselimuti lapisan kabut misterius, membuat orang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sekarang Wang Chen muncul di sini, mengetahui bahwa Wang Chen ada di sisinya, orang-orang ini tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk memahami Wang Chen. Karena Wang Chen saat Wang Chen menyerang, bahkan banyak ahli yang bersiap untuk segera keluar menghentikan langkah mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Mereka ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan Wang Chen. Apakah dia benar-benar sekuat rumor yang beredar? Dan sekarang, Wang Chen tidak mengecewakan orang-orang itu. Setidaknya, saat Wang Chen menyerang, ada puluhan roh jahat. Ini sudah cukup mengejutkan orang. Ini mungkin tidak berarti apa-apa bagi Wang Chen. Dengan 10.000 token hantu di tangan, roh jahat menjadi sangat mudah bagi Wang Chen. Lalu bagaimana jika jumlahnya lusinan? Jika kekuatannya tidak dibatasi, apalagi puluhan roh jahat, bahkan ribuan roh jahat akan mendatanginya dengan lambayan tangannya. Namun, hal ini tidak terjadi pada orang lain. Di padang rumput terkutuk ini, kekuatan semua orang sepertinya terkendali. Meski sudah menyiapkan ribuan cara, namun saat ini banyak diantaranya yang tidak bisa digunakan. Mengontrol beberapa roh jahat mungkin merupakan batas dari orang-orang yang hadir. Namun, Wang Chen mampu mengendalikan puluhan hantu jahat. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut? Hanya metode ini saja sudah cukup untuk membuat orang memandangnya dari sudut pandang berbeda. Tentu saja, ini karena terlalu banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Wang Chen memegang 10 ribu token hantu di tangannya. Namun, guncangan seperti ini telah terjadi. Baiklah, kalau itu belum cukup mengejutkan, bagaimana dengan sekarang? Dan sekarang, Wang Chen tidak hanya sendirian memimpin mereka berdua ke tengah-tengah segudang roh jahat, dia bahkan melancarkan serangan balik meskipun banyak sekali roh jahat yang mencoba melahap mereka. Ini sungguh pemandangan yang mengejutkan untuk disaksikan. Ada cukup banyak orang yang masuk ke kota Yan, dan masing-masing dari mereka adalah elit di antara mereka yang hadir. Namun, hanya sedikit orang yang bisa melancarkan serangan balik gila seperti Wang Chen. Wang Chen mungkin satu-satunya yang bisa melakukan ini. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ini bukanlah batasan Wang Chen. Kali ini, semua orang benar-benar terintimidasi. Apakah dia masih manusia? Bagaimana dia melakukannya? Kerumunan menjadi gempar. Itu adalah harta ajaib di tangannya. Sial, Wang Chen sebenarnya memiliki senjata ajaib. Setelah keributan, beberapa orang melihat token hitam di tangan Wang Chen dengan tatapan membara di mata mereka. Melihat Wang Chen dengan token di tangannya, berdiri dengan bangga di tengah-tengah segudang roh jahat seperti dewa, bergerak maju dengan mudah sambil melahap roh-roh jahat satu demi satu, perasaan orang banyak campur aduk. Oh tidak, cepat, menyusul Wang Chen. Dengan keahliannya, kita pasti bisa menyerang kota Yan. Ya, keterampilan Wang Chen sangat kuat, kita bisa memanfaatkannya. Hahaha, dengan Wang Chen yang memimpin, perjalanan kita pasti akan lancar. Namun, setelah beberapa saat terkejut, seseorang meraung dengan marah. Dalam sekejap mata, pemandangan menjadi kacau. Bunuh, kejar Wang Chen. Cepat, kejar Wang Chen. Ikuti dia dan kita akan bisa memasuki kota Yan. Gelombang raungan marah terdengar. Di tengah kekacauan, satu demi satu sosok keluar. Begitulah manusia. Keserakahan adalah sifat toleransi. Kota Yan berada tepat di depan mereka, dan mata semua orang menjadi merah. Terutama mereka yang tidak bisa memasuki kota Yan. Sebelumnya, orang-orang itu bahkan sudah kehilangan harapan. Tapi sekarang, harapan telah muncul. Secerca harapan ini seperti sumbu yang benar-benar menyulut api yang berkobar. Lusinan, ratusan angka keluar pada saat yang sama, langsung menuju Wang Chen. B asteris jingan. Segala sesuatu yang terjadi di belakang secara alami menarik perhatian Jiang Chen Yuan dan si eksentrik. Melihat adegan ini terungkap, ekspresi Jiang Chen Yuan dan eksentrik menjadi sangat jelek. Orang-orang sialan ini. Mereka gila, bestart. Beraninya mereka memanfaatkan kita. Si eksentrik dan Jiang Chen Yuan sangat marah kali ini. Karena kedatangan orang-orang ini, roh-roh jahat menjadi sangat ganas. Satu demi satu roh jahat menerkam Wang Chen dan yang lainnya, yang menanggung beban serangan paling berat tanpa mempedulikan nyawa mereka. Jejak ketakutan mereka terhadap token seribu hantu tampaknya telah terhapus oleh tirani. Ledakan. 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 Serangkaian suara gemuruh terdengar. Robek. Robek. Serangkaian suara robekan terdengar. Angin dingin menari dengan liar, dan langit dipenuhi pecahan jiwa. Puff. Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia memiliki token seribu hantu di tangannya, Wang Chen masih terluka saat ini. B. Asteris Jingan. Keluar. Saat ini, Wang Chen juga merasakan kepahitan yang tak terkatakan di hatinya. Apakah Wang Chen tidak akan marah? Tentu saja tidak. Situasi saat ini sangat merugikan Wang Chen. Tindakan tiba-tiba orang-orang sialan itu membawa tekanan yang tak terbayangkan pada Wang Chen. Dibawa pengaruh seperti itu dan dikelilingi oleh ribuan roh jahat, lusinan roh jahat yang dilepaskan secara bertahap tidak dapat bertahan. Dalam sekejap, roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen dicabik-cabik satu persatu. Dibawa pengaruh seperti itu, token seribu hantu Wang Chen tampaknya kehilangan kendali. Melahap roh jahat menjadi semakin sulit. Hal ini memaksa Wang Chen untuk melepaskan kumpulan roh jahat lainnya. Dalam keadaan seperti itu, beban yang ditanggung Wang Chen tidak terbayangkan. Cepat. Mempercepat. Menekan amarah di hatinya, Wang Chen hanya bisa berteriak keras. Dengan ekspresi garang, Wang Chen saat ini juga gila. Jika memungkinkan, Wang Chen pasti akan bertarung dengan orang-orang di belakangnya. Sayangnya, saat ini tidak ada kesempatan dan waktu seperti itu. Bahkan jika dia tidak mau, Wang Chen hanya bisa bergerak maju di bawah tekanan besar, dan hanya bisa menahan ketidakpuasan karena menjadi orang yang membuka jalan. Karena jika dia menyerah saat ini, Wang Chen pasti akan menanggung beban serangan roh jahat. Wow wow wow. Di bawah desakan Wang Chen, kali ini, hampir seratus roh jahat dipanggil oleh Wang Chen. Kali ini, Wang Chen hampir mencapai batasnya. Setiap langkah terasa begitu sulit. Wang Chen tidak tahu berapa banyak energi yang harus dia keluarkan dalam setiap langkah yang diambilnya. Energi di tubuhnya, pada saat ini, telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Segera, kita hampir sampai. Akhirnya, setelah Wang Chen memuntahkan seteguk darah lagi, dan setelah Wang Chen tidak dapat menghitung berapa banyak roh jahat yang telah dia telan, dia melihat kabut hitam di depannya. Kota yang tepat di depannya. Minggir. Pada saat ini, melihat roh-roh jahat yang semakin banyak berkumpul, Wang Chen berteriak keras. Ledakan. Token sepuluh ribu hantu di tangannya mekar dengan cahaya yang menakutkan, dengan paksa membuka bagian terakhir jalan. Pergi. Wang Chen berteriak pada Jiang Chen Yuan dan orang gila di sampingnya. Bos, kamu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Mat Man berubah, dan dia bertanya dengan cemas. Jangan khawatirkan aku, aku punya caraku sendiri. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Mat Man, Wang Chen berteriak keras. Oke, nak, hati-hati, kami pergi dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Jiang Chen Yuan membeku, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Sekarang bukan waktunya untuk ragu-ragu. Jiang Chen Yuan bahkan tahu seberapa besar tekanan yang ditanggung Wang Chen sekarang. Jika mereka terus tinggal, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Wang Chen, tetapi mereka juga akan menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kondisi yang lebih pasif. Astaga! Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan membawa Kuang Ren bersamanya. Sosoknya bersinar, dan dia mengeluarkan token di tangannya. Dia bergegas menuju awan kabut hitam dengan langkah besar. Hahaha, Wang Chen, terima kasih banyak. Hehe, Wang Chen, terima kasih banyak atas bantuanmu. Nak, lumayan. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memasuki Kota Yan. Hahaha. Saat Jiang Chen Yuan dan Mat Man bergegas ke kabut hitam Kota Yan, ledakan tawa datang dari samping Wang Chen. Di tengah tawa, selusin sosok bergegas ke Kota Yan di sepanjang jalan yang dibuka Wang Chen. Kali ini, Wang Chen benar-benar membantu orang lain untuk memanfaatkannya. Namun, meski dia marah, Wang Chen hanya bisa menahannya. Karena ada begitu banyak orang, banyak roh jahat yang tertarik. Saat ini, Wang Chen benar-benar dikelilingi oleh mereka. Wang Chen juga memiliki kepahitan yang tak terkatakan di hatinya. Dia hanya bisa memandang tanpa daya ketika sosok-sosok itu melewatinya satu per satu. Pada saat itu, Wang Chen hanya membenci kenyataan bahwa dia tidak memiliki token di tangannya. Kalau tidak, bagaimana orang-orang ini bisa begitu lancang? Kalau tidak, dia tidak akan terjebak di sini. Oh, tidak. Saat Wang Chen meratapi hatinya dan merasa marah, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Astaga, astaga. Menahan keinginan untuk muntah darah, Wang Chen tiba-tiba mengambil dua langkah ke samping di tengah seruannya. Ledakan. Pada saat Wang Chen berlari keluar, suara gemuruh meledak pada saat ini. Bukankah tempat Wang Chen berdiri sekarang tertutup debu dan kabut tebal? Gao Zhan. Melihat sosok yang muncul di sampingnya entah dari mana, Wang Chen merauh marah. Wang Chen, yang menghindari bencana, tampak sangat muram. Benar sekali, orang yang menyergapnya tidak lain adalah Gao Zhan. Melihat sosok yang berdiri di depannya, ekspresi Wang Chen tidak yakin. Gao Zhan. Wang Chen tidak menyangka Gao Zhan muncul di sini. Kapan dia muncul? Apa yang ingin dia lakukan dengan tampil di sini? Tiba-tiba, Wang Chen teringat perasaan tidak menyenangkan yang dia alami sebelumnya. Sebelumnya, ketika dia merasakan Tuan Muda Ketiga dan yang lainnya, Wang Chen merasakan ancaman besar. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tuan Muda Ketiga tidak berencana untuk segera menyerang, perasaan itu tidak hilang dari benak Wang Chen. Dia hanya merasakan ada sepasang mata yang menatapnya dalam kegelapan. Tatapan itu sangat kejam. Wang Chen telah mencoba menyelidikinya, tetapi sayangnya, pihak lain telah bersembunyi dengan sangat baik. Wang Chen tidak merasakannya sama sekali. Sekarang dia melihat Gao Zhan muncul, Wang Chen sepertinya memahami sesuatu. Itu adalah Gao Zhan. Benar sekali, perasaan yang dia rasakan sebelumnya disebabkan oleh Gao Zhan. Pria terkutuk itu sebenarnya datang ke sini dan sudah lama menatapnya. Faktanya, situasi saat ini disebabkan oleh Gao Zhan. Akhirnya, Gao Zhan mulai bergerak. 2828 Ekspresinya gelap. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen tidak yakin. Melihat Gao Zhan, tubuhnya menegang. Dia tidak menyangka Gao Zhan akan muncul saat ini. Ini jauh melampaui ekspektasi Wang Chen. Gao Zhan, apa yang kamu inginkan? Wang Chen bertanya dengan suara rendah sambil mengaktifkan sejuta token hantu untuk mengusir roh jahat di sekitarnya. Hei hei, aku ingin membunuhmu. Mendengar perkataan Wang Chen, Gao Zhan mencibir. Saat ini, Gao Zhan tampak galak, menatap Wang Chen dengan kilatan dingin di matanya. Karena Wang Chen sedang mengusir roh jahat, Gao Zhan menjadi lebih santai. Dia telah melepaskan semua tekanan dan menyerahkan semuanya pada Wang Chen. Faktanya, itu juga karena dorongannya sehingga banyak orang bergegas ke Wang Chen, membawa tekanan besar padanya dan menarik banyak hantu jahat. Bajingan. Mendengar perkataan Gao Zhan, ekspresi Wang Chen menjadi gelap. Terutama penampilan Gao Zhan saat ini. Jelas sekali, dia telah membunuh Wang Chen. Saat ini, Gao Zhan tidak peduli. Namun, Wang Chen tidak bisa menyerah melawan roh jahat. Karena Wang Chen tidak bisa mati. Di bawah tekanan ganda, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. He he, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan. Melihat wajah muram Wang Chen, Gao Zhan mendengus. Suara mendesing. Saat suaranya turun, Gao Zhan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Wang Chen. Hef, Gao Zhan, apa menurutmu kamu bisa membunuhku seperti ini? Minggir. Melihat Gao Zhan menyerbu ke arahnya, Wang Chen meraung. Tujuh langkah yang mengguncang surga. Saat suaranya jatuh, sosok Wang Chen melintas. Pertempuran ini jelas tidak bisa dihindari. Di bawah tujuh langkah yang mengguncang surga, sosok Wang Chen berubah menjadi bayangan. Gaya gravitasi yang sangat besar turun dalam sekejap. Tao of Gravity menuntun Wang Chen seperti pisau panas menembus mentega. Tinju gemetar surga. Setelah tujuh langkah, Wang Chen langsung meninju dengan Shocking Heaven Punk. Ledakan. Udara bergetar. Meski dibatasi oleh aturan, pukulan Wang Chen masih sangat kuat saat ini. Gelombang kejut yang mengerikan berubah menjadi tornado yang memaksa roh-roh jahat di sekitarnya mundur. Dengan ledakan dahsyat, Tinju Wang Chen bertabrakan dengan Gao Zhan dalam sekejap mata. Bang. Suara tabrakan yang tumpul langsung meledak seperti guntur yang teredam. Poci. Darah segar muncrat. Dalam sekejap, wajah Wang Chen menjadi pucat. Asteris produk, asteris. Tubuhnya seperti batu raksasa, langsung terlempar keluar. Menghantam tanah puluhan meter jauhnya, Wang Chen memuntahkan setegup darah lagi. Bajingan. Merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hei hei, Wang Chen, kamu bukan tandinganku. Saat itu, jika bukan karena seseorang yang diam-diam membantu Anda, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Namun, Anda tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Hahaha. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku hari ini. Benar? Jangan lupa, masih banyak roh jahat di sekitar. Ingatlah untuk memblokirnya. Saya tidak ingin mati. Hahaha. Melihat Wang Chen terpesona oleh pukulannya, Gao Zan tertawa dingin. Apalagi saat melihat wajah kotor Wang Chen, suasana hati Gao Zan sangat baik. Seolah-olah dia sedang melampiaskan amarahnya. Wang Chen. Saat ini, Wang Chen tidak punya jalan keluar dari kesulitan ini. Kekuatan Wang Chen tidak sebaik miliknya. Terlebih lagi, pada saat ini, apakah Wang Chen masih membutuhkan roh jahat yang tak ada habisnya di neraka? Ini juga menghilangkan kekuatan Wang Chen. Apa yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengannya? Menatap dingin ke arah Wang Chen, yang memuntahkan darah, Gao Zan menatap Wang Chen seperti iblis. Apakah kamu tidak takut aku akan menyingkirkan perintah sejuta hantu? Jika saatnya tiba, Anda pasti akan mati tanpa dikuburkan. Mendengar kata-kata Gao Zan, hati Wang Chen dipenuhi amarah saat dia bertanya dengan dingin. Berjuang untuk bangun, Wang Chen menatap tanpa ekspresi ke arah Gao Zan di depannya. Gao Zan ini, apakah dia benar-benar akan memakanku? Benar sekali, kekuatannya tidak sebaik Gao Zan. Sekarang, dia harus menggunakan doppelganger-nya untuk menghadapi ribuan roh jahat. Hal ini membuat Wang Chen berada dalam situasi yang sulit. Hei hei, lepaskan senjata ajaibmu. Anda tidak akan berani. Saya bisa mati, Wang Chen. Tahukah Anda? Aku kehilangan segalanya karenamu. Segala sesuatu yang baik bukan lagi milikku. Sekarang, saya seorang buronan. Seseorang yang dikejar oleh pavilion pembunuh naga. Semua ini karena kamu, Wang Chen. Aku ingin membunuhmu. Saya bisa melepaskan segalanya. Aku hanya ingin membunuhmu. Aku ingin mencabik-cabikmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Gao Zan menjadi lebih ganas saat dia meraung keras. Kini, Gao Zan seperti anjing liar. Memikirkan hal ini, Gao Zan merasa seperti menjadi gila. Semua ini karena Wang Chen. Jika bukan karena Wang Chen, dia akan tetap menjadi anggota pavilion pembantayan naga. Dia bahkan mungkin telah menjadi tetua pavilion pembantayan naga. Dia pasti tinggi dan perkasa. Namun, semua ini karena Wang Chen. Kemunculan Wang Chen telah menyebabkan dia kehilangan segalanya. Sekarang, dia bahkan diburu oleh pavilion pembantayan naga. Berapa banyak kebencian yang terkandung dalam hati Gao Zan. Hahaha, Wang Chen, aku seperti anjing liar sekarang karena kamu. Jadi, aku tidak peduli dengan kematian. Tapi kamu, he he, kamu masih memiliki keluarga Wang. Kamu begitu mulia, apakah kamu rela mati? Anda tidak, jadi Anda tidak berani melepaskan senjata ajaib Anda. Hahaha. Gau Zan tertawa karena sangat marah. Memikirkan situasi yang dihadapi Wang Chen, Gau Zan tertawa terbahak-bahak. Sensasi dari lubuk hatinya menyebar ke seluruh tubuh Gau Zan. Saat suaranya turun, Gau Zan menatap Wang Chen dengan dingin. Bagaimana, hapus senjata ajaibmu jika bisa, hahaha. Gau Zan bahkan lebih provokatif. Di tengah tawa Gau Zan, wajah Wang Chen tampak membeku. Gau Zan telah memukul titik sakit Wang Chen. Benar sekali, seperti yang dikatakan Gau Zan, Wang Chen tidak bisa mati, jadi dia tidak bisa menghapus penulisan 10 ribu hantu. Ini adalah kekurangan Wang Chen, dan sekarang Gau Zan menahan kekurangan ini. Seberapa cemberutnya Wang Chen? Bahkan jika Wang Chen berhati-hati dan menyeret Gau Zan bersamanya, apa hasil akhirnya? Apakah hasil akhirnya akan membuat Gau Zan mati juga? Tidak. Wang Chen tidak lupa bahwa Qiyukuan pernah mengatakan bahwa Gau Zan ini hanyalah tiruan. Dia tidak tahu di mana Gau Zan yang sebenarnya berada. Di klon ini, hanya ada jejak semangat Gau Zan. Bahkan jika dia mati, itu tidak akan banyak mempengaruhi Gau Zan. Tapi Wang Chen tidak punya harapan. Inilah yang paling ditakuti Wang Chen. Gau Zan sudah gila. Huff, Wang Chen, biarku beritahu, kamu tidak punya harapan hari ini. Aku, Gau Zan, akan membunuhmu sekarang juga. Melihat Wang Chen terdiam, Gau Zan meraung sambil tersenyum galak dan menerkam Wang Chen lagi. Pergilah ke neraka, Gau Zan. Melihat Gau Zan mendatanginya lagi, mata Wang Chen berkilat dingin dan dia tiba-tiba meraung. Pergi ke neraka. Membentuk segel di tangannya, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit kegilaan. Hal ini dipaksakan oleh Gau Zan. Apakah Wang Chen benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Tidak. Jika dia benar-benar berpikir demikian, maka itu adalah kesalahan besar. Gau Zan terlalu meremehkan Wang Chen. Saat ini, Wang Chen langsung mengeluarkan dua jiwa hantu jahat dan menerkam Gau Zan. Itu benar, Wang Chen tidak bisa menghapus tulisan 10.000 hantu. Faktanya, dia bahkan tidak bisa mengekstraksi jiwa hantu jahat meskipun dia menginginkannya. Ini karena tidak diketahui berapa banyak hantu jahat yang mengelilingi Wang Chen dan yang lainnya. Jika dia menarik jiwa hantu jahat untuk menghadapi Gau Zan, situasi putus asa seperti apa yang akan dialami Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak peduli. Menghadapi pendekatan Gau Zan yang tiada henti, jika Wang Chen tidak mengambil risiko, dia hanya akan menunggu kematian. Kita harus tahu bahwa jika bukan karena pembatasan tempat terkutuk ini, kekuatan Wang Chen dan Gau Zan ditekan, Wang Chen tidak akan terluka akibat serangan itu sekarang. Gau Zan jelas tidak menahan diri sama sekali setelah menderita kekalahan sebelumnya. Ditambah dengan fakta bahwa Wang Chen terganggu, tujuh langkah yang mengguncang langit tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, tanpa batasan aturan, Wang Chen akan berada dalam bahaya. Meskipun Wang Chen perlu berterima kasih pada keberadaan peraturan, dia akan tamat jika dikonsumsi seperti ini. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya mengambil risiko. Saat dia berbicara dengan Gau Zan barusan, Wang Chen tidak hanya marah dan berbicara. Dia sudah siap untuk segalanya. Oleh karena itu, saat Gau Zan menyerang, Wang Chen menarik dua jiwa hantu jahat dan mengirimkannya langsung ke Gau Zan. Pergi. Pada saat yang sama, menghadapi pertahanan yang akan terkoyak dan ribuan hantu jahat yang perlahan-lahan menyerbu masuk, Wang Chen mengertakkan gigi dan memuntahkan seteguk esensi darah. Mengambil langkah maju, Wang Chen langsung menuju ke Kota Yan, yang tidak jauh dari sana. Istirahatlah untukku. Melihat lapisan kabut hitam yang menyelimuti pintu masuk Kota Yan, Wang Chen meraum dengan ekspresi muram. Puff. Setelah mengeluarkan seteguk esensi darah, sosok Wang Chen bergetar sedikit, tetapi kecepatannya tidak berkurang. Saat dia memuntahkan esensi darah, Wang Chen dengan paksa mengaktifkan 10 ribu token hantu dan sekali lagi memanggil lusinan jiwa hantu jahat. Kali ini, dengan esensi darah sebagai panduan, Wang Chen tidak merasakan terlalu banyak tekanan untuk memanggil lusinan jiwa hantu jahat. Terlebih lagi, saat jiwa hantu jahat ini muncul, Wang Chen secara bersamaan memadatkan senjata kekuatan asal dan mengayunkan pedang pemadam matahari ke lapisan kabut hitam. Suara mendesing. Meskipun kekuatannya telah sangat lemah, kemampuan yang hebat tetaplah kemampuan yang hebat. Kemampuan hebat ini masih bisa beresonansi dengan dao agung langit dan bumi. Saat pedang itu jatuh, cahaya kemasan menyelimuti sekeliling. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, sepertinya membawa serta api neraka. Tidak ada yang tahu berapa banyak hantu jahat yang menerkam Wang Chen yang terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang terpaksa mundur. Suara mendesing. Di tengah lintasan yang mempesona, pedang itu menebas dengan keras lapisan kabut hitam. Dalam sekejap, suara robekan terdengar. Lapisan kabut hitam terkoyak seolah padat. Ding! Bahkan ada suara renyah yang menyebar bersamaan dengan itu. Puff! Pada saat itu, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Seolah-olah pedang itu mengenai sepotong besi. Ia hanya mampu membuat lubang kecil pada besinya, dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Selain itu, kekuatan pantulan membuat lengan Wang Chen terasa seperti akan patah. Lebih penting lagi, luka yang telah dirobek dengan susah payah sebenarnya akan menutup. Ini membuat Wang Chen merasa tidak nyaman. Dia tidak menyangka lapisan kabut hitam ini begitu sulit untuk diatasi. Suara mendesing. Saat sosok Wang Chen berhenti, suara robekan terdengar. Ah! Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Memanfaatkan momen ini untuk berkonsolidasi, dua jiwa hantu jahat bergegas ke depan Wang Chen dan merobek dua lubang di jiwa ilahinya. Bajingan! Bersimbah keringat dingin, wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat tanpa bekas darah. Dalam sekejap, Wang Chen diselimuti krisis besar. Gao Zhan, yang berada di belakangnya, keluar dari pengepungan, tapi kabut hitam di depannya menghalangi jalannya. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari pengepungan. 2829 Terjebak dalam dilema. Ini adalah situasi yang sedang dihadapi Wang Chen. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen mengerang dalam hati. Bajingan, pisahkan mereka. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Chen meraung sambil melihat roh-roh jahat yang bergegas ke depan kabut hitam. Pada saat ini, Wang Chen tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada roh-roh jahat ini. Dari kelihatannya, kekuatan roh-roh jahat ini tidak jauh lebih lemah dari kekuatan Wang Chen. Kita harus tahu bahwa roh-roh jahat ini tidak dibatasi oleh peraturan. Di bawah rangsangan esensi darah, roh jahat yang dipilih Wang Chen adalah yang paling kuat. Di bawah rangsangan esensi darah, kekuatan roh-roh jahat ini telah mencapai batasnya. Mungkin masih ada harapan jika roh jahat mencabik-cabik mereka. Wang Chen bahkan tidak peduli untuk bertahan melawan roh jahat yang menerkamnya dari segala arah. Satu pertaruhan terakhir. Keberhasilan atau kegagalan akan bergantung pada hal ini. Jika gagal, Wang Chen tidak berani membayangkannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa ke keadaan ini oleh Gao Zan sebelum kotayan. Melihat raungan Gao Zan yang menerkamnya, hati Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dia tidak mati kali ini, dia akan membuat Gao Zan membayar seratus kali lipat di lain waktu. Pada saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Saat Wang Chen hendak dikelilingi oleh puluhan ribu roh jahat, saat Gao Zan hendak menerkamnya, Wang Chen akhirnya mendengar suara robekan yang tumpul. Di bawah kekuatan penuh roh jahat, sebuah lubang terkoyak. Seperti yang diperkirakan Wang Chen, kekuatan yang dilepaskan oleh roh-roh jahat ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan Wang Chen. Melihat lubang yang robek, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Mengabaikan yang lainnya, dia buru-buru berlari menuju lubang yang tidak terlalu besar. Suara mendesing. Suara robekan yang tumpul terdengar. Tubuh Wang Chen berhenti. Sambil mendengus, Wang Chen hampir terjatuh. Roh jahat muncul di samping Wang Chen entah dari mana dan membuat lubang di jiwa dewanya. Dalam sekejap, rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Rasa sakit yang datang dari jiwa ilahi adalah rasa sakit yang paling mengerikan. Itu adalah rasa sakit yang paling tak tertahankan. Namun, pada saat itu, Wang Chen mengatupkan giginya dan menahan rasa sakit. Setelah jeda singkat, dia berubah menjadi aliran cahaya. Dengan bantuan hantu jahat, dia bergegas menuju kabut tebal. Asteris produk, asteris. Saat memasuki lapisan kabut hitam, sosok Wang Chen seolah menghilang dari dunia ini. Ah, bajingan, Wang Chen, tetap di sini. Melihat Wang Chen menghilang ke dalam kabut hitam, Gao Zhan, yang berhasil menyusul kabut hitam, meraung dengan marah. Amarah. Saat ini, hati Gao Zhan dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Dia marah. Dia sangat marah. Dia membiarkan Wang Chen melarikan diri lagi. Kali ini, ini adalah peluang besar. Itu bahkan lebih baik dari yang terakhir kali. Sedikit lagi, sedikit lagi, dan dia akan mampu membunuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Melihat kabut hitam yang kosong, Gao Zhan meraung marah. Dia ceroboh. Dia tidak menyangka Wang Chen bisa masuk ke kota Yan. Dia tidak menyangka roh jahat Wang Chen begitu kuat. Wang Chen, jangan berani-beraninya melarikan diri. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini. Gao Zhan mengeram dengan ekspresi garang di tengah suara gemuruh. Melihat roh jahat yang menerkamnya, wajah Gao Zhan tampak mengerikan. Minggir. Sambil mengaum, Gao Zhan langsung mengeluarkan jiwa binatang buas. Ini adalah jiwa binatang buas yang kuat yang telah dipersiapkan Gao Zhan untuk dirinya sendiri. Mengaum. Dengan suara gemuruh, jiwa binatang yang dikeluarkan Gao Zhan menghentikan sejumlah besar roh jahat. Buka. Kemudian, Gao Zhan mengeluarkan sebuah token, dan sebuah celah muncul di kabut hitam. Dalam sekejap, Gao Zhan dengan cepat menyatu dengan kabut hitam. Kota Yan. Gao Zhan tidak percaya Wang Chen bisa melarikan diri ke tempat manapun. Wuss. Angin kencang menderu-deru. Di sekelilingnya gelap gulita. Inilah dunia yang dilihat Wang Chen. Dia masih berada dalam kabut hitam. Ini berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dalam imajinasi Wang Chen, selama dia bisa menembus lapisan kabut hitam, dia akan berada di Kota Yan. Namun, saat ini, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Bahkan, setelah memasuki kabut hitam, ia seolah terjebak di dalamnya. Gelap sekali sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Angin jahat menderu-deru, dan hantu meratap. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar, seolah-olah dia terjebak dalam kabut hitam. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar. Ah! Di tengah teriakan, Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Roh jahat. Ekspresi Wang Chen berubah. Benar saja, bahayanya belum berakhir. Dia terjebak dalam kabut hitam, dan tidak diketahui berapa banyak roh jahat yang ada di dalam kabut hitam. Samar-samar, Wang Chen melihat bayangan demi bayangan bergegas ke arahnya. Bayangan ini tampak ganas, dan jelas merupakan roh jahat. Selain itu, dibandingkan dengan roh jahat yang ditemui Wang Chen di dunia luar, mereka jauh lebih kuat. Ini adalah roh jahat yang sangat kuat. Jangan pernah memikirkannya. Menahan rasa sakit, Wang Chen meraum dengan wajah pucat. Dia mengeluarkan 10 ribu token hantu sekali lagi. Di tempat ini, satu-satunya hal yang bisa diandalkan Wang Chen sekarang adalah 10 ribu token hantu di tangannya. Saat Wang Chen mengeluarkan 10 ribu token hantu, cahaya hitam melonjak ke langit. Di dalam cahaya hitam, Wang Chen dapat dengan jelas melihat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menerkamnya. Bagus. Melihat roh-roh jahat ini, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Roh-roh jahat ini, masih ingin melahapku. Sebelumnya, jika bukan karena Gao Zhan, bagaimana Wang Chen bisa terluka? Sekarang, tanpa pengaruh Gao Zhan, bahkan jika dia terluka parah, selama 10 ribu token hantu ada di tangannya, Wang Chen memiliki modal dan kepercayaan diri untuk bertahan. Pergi. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen mendengus dengan ekspresi kosong. Suara mendesing. Terdengar rengekan, dan 10 ribu token hantu tiba-tiba mengeluarkan hampir 100 angka. Meninggal dunia. Mati. Di antara ratapan hantu dan lolongan serigala, terdengar suara robekan. Pertempuran paling kejam dan langsung terjadi. Roh-roh jahat yang dilepaskan oleh Wang Chen dan roh-roh jahat yang menerkamnya dari semua sisi langsung bertarung. Huff, aku sudah kehilangan banyak roh jahat hari ini, kalau begitu, aku akan menggunakan kalian untuk menebusnya. Dengan perlindungan roh jahat, Wang Chen, yang untuk sementara menyingkirkan ancaman itu, mendengus tanpa ekspresi. Sebelumnya, di luar, karena Gao Zhang, Wang Chen benar-benar kehilangan banyak roh jahat, dan mereka semua adalah roh jahat yang cukup kuat. Sekarang, dia akan menggunakan roh jahat di kabut hitam untuk menebusnya. Kekuatan roh-roh jahat ini tidak lemah. Jika itu di dunia luar, setidaknya, itu akan sebanding dengan kekuatan jiwa pembangkit tenaga listrik yang telah berkultivasi kembali, bukan. Mengumpulkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan token 10.000 hantu, bukanlah masalah untuk menaklukkan jiwa beberapa roh jahat yang terluka dalam pertempuran. Kemanapun cahaya hitam lewat, kekuatan isap tiba-tiba muncul. Energi yang diaktifkan Wang Chen dengan esensi darahnya belum hilang. Pada saat ini, energi yang kuat terpantul. Di tengah ledakan jeritan, jiwa roh jahat yang terluka itu langsung diseret ke dalam token 10.000 hantu dalam cahaya hitam. Dengan integrasi roh-roh jahat, 10.000 token hantu tampak bersemangat, sedikit gemetar di tangan Wang Chen dan mengeluarkan suara mendengung samar. Saat roh-roh jahat berintegrasi ke dalam token 10.000 hantu, cahaya hitam yang dipancarkan oleh token 10.000 hantu menjadi semakin intens. Bahkan, Wang Chen bisa dengan jelas merasakan jejak aura dingin mengalir ke tubuhnya melalui 10.000 token hantu. Fiyuh! Sampai saat ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Tampaknya dalam kabut tebal ini, kekuatan yang muncul dari 10.000 token hantu melebihi imajinasi Wang Chen. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Krisis ini untuk sementara teratasi. Di bawah perlindungan roh jahat, Wang Chen perlahan berjalan maju. Dengan setiap langkah yang diambilnya, serangkaian ratapan yang menusuk telinga dan lolongan hantu dan serigala mengiringi telinganya. Setiap langkah yang diambilnya disertai dengan perobekan jiwa dan melahap roh-roh jahat. Sepanjang jalan, 10.000 token hantu Wang Chen telah menyerap banyak roh jahat yang kuat. Ini membuat Wang Chen mendapat banyak keuntungan. Itu di sana. Setelah beberapa waktu, mata Wang Chen berbinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Ada secercah cahaya di depannya. Benar, Wang Chen menemukan jalan keluar. Cahaya di depannya menjelaskan semuanya. Melihat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Mengabaikan keringat yang menetes di wajahnya, dia dengan cepat berjalan ke depan. Merasa. Ketika Wang Chen akhirnya keluar dari kegelapan, dia tidak bisa menahan nafas. Segala sesuatu di depannya membuat Wang Chen tercengang. Dunia macam apa ini? Faktanya, untuk sesaat, Wang Chen bahkan tidak bisa menggambarkannya. Langit dipenuhi awan gelap, langit dan bumi seakan menyatu. Suasana yang menindas membuat orang sulit bernapas. Langit diselimuti awan gelap, dan angin meneru ke segala arah. Dari waktu ke waktu, asap hitam bahkan terlihat mengepul. Roh jahat. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hati. Roh jahat yang sangat kuat. Setiap kepulan asap hitam pasti merupakan roh jahat yang sangat kuat. Mereka adalah roh jahat yang kuat yang belum pernah ditemui Wang Chen sebelumnya. Apalagi awan gelap di langit tak ada habisnya. Mereka dibentuk oleh jiwa roh jahat. Ini adalah kota Yan. Melihatnya, ini adalah dunia yang benar-benar baru. Ada gunung, sungai, pepohonan, dan segalanya. Tapi mereka semua membawa aura kematian yang berat. Ini seperti neraka di Shuro. Hawa dingin yang menusuk tulang sudah cukup membuat orang berkeringat dingin. Kota Yan, tidak mungkin salah. Setelah sekian lama, Wang Chen, yang sudah tenang, bergumam pada dirinya sendiri. Hatinya kembali tegang. Di dunia yang dipenuhi aura kematian ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Seolah-olah bahaya ada di mana-mana. Sekarang, di dunia tanpa batas ini, kemana dia harus pergi? Di mana air kelahiran kembali? Melihat tanah kosong, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. 2830. Suasana hatinya juga sangat berat. Ekspresi Wang Chen menjadi sedikit jelek. Seolah-olah dia bisa merasakan tekanan di dunia ini. Dan tekanan semacam itu terus-menerus mempengaruhi keinginan seseorang. Wang Chen bahkan dapat yakin bahwa jika seorang seniman bela diri dengan jiwa ilahi yang lemah berdiri di sini, aura ini cukup untuk membuatnya gila. Berengsek. Berusaha keras untuk menekan aura yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Air reinkarnasi mengarah langsung ke sembilan neraka. Memikirkan kembali deskripsi Jiang Chen Yuan tentang dunia ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Lalu kemana dia harus pergi mencarinya? Mungkin, kamu bisa membantuku. Tiba-tiba, Wang Chen melihat 10.000 token hantu di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Secercah cahaya muncul di matanya. Saat roh jahat yang tak terhitung jumlahnya ditelan, token 10.000 hantu sepertinya diselimuti lapisan kabut hitam. Cahaya hitam berkedip-kedip, dan terus-menerus mengeluarkan aura dingin yang menyesakan. Jika Wang Chen tidak menyempurnakan 10.000 token hantu, dia akan sangat terpengaruh oleh aura dingin ini. Tapi sekarang, Wang Chen bisa menanggungnya. Bahkan denyutan 10.000 token hantu membuat Wang Chen merasa sedikit bersemangat. Apakah karena resonansi itu? Air reinkarnasi, pintu masuk ke mata air kuning, sembilan neraka. Mungkinkah 10.000 token hantu bisa merasakan sesuatu? Memikirkan hal ini, Wang Chen menenangkan pikirannya dan mengintegrasikan jiwa ilahinya ke dalam 10.000 token hantu, merasakannya dengan tenang. Produk Saat jiwa ilahinya terintegrasi ke dalam token 10.000 hantu, dalam sekejap, dengan bantuan token 10.000 hantu, jiwa ilahi Wang Chen terselubung ke segala arah. Lambat laun, Wang Chen sepertinya merasakan perasaan familiar yang datang dari tempat yang jauh. Itu bukanlah perasaan yang akrab dengan Wang Chen, tapi sepertinya itu adalah dejavu. Ini adalah perasaan familiar dari 10.000 token hantu. Pasti begitu. Token 10.000 hantu tidak lagi mencapai puncaknya ketika disempurnakan oleh Wang Chen. Faktanya, jiwa artefak dalam 10.000 token hantu sangat ditekan oleh Wang Chen. Namun, ini adalah barang yang menantang surga. Ini sudah luar biasa. Pada saat ini, perasaan akrab dari 10.000 token hantu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Itu di sana. Menarik rohnya, mata Wang Chen bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya ke arah itu, dari arah mana aura familiar itu berasal. Itu sangat kabur, tapi itulah satu-satunya petunjuk Wang Chen. Pergi. Dengan pemikiran ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Sosoknya langsung melesat ke depan. Hah ya. Angin bersiul melewati telinganya. Ekspresi Wang Chen serius. Saat dia terbang ke depan, Wang Chen mengoperasikan Imperial Dragon Skill dan Stars Body Refinement untuk terus menyembuhkan luka dalam dan caotik energi miliknya. Di tempat terkutuk ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Ia bahkan tidak berani berhenti untuk menyembuhkan lukanya. Tidak ada yang tahu kapan bahaya akan muncul. Tempat ini agak terlalu aneh. Sepertinya tidak ada tempat yang aman. Ini adalah hal terbaik yang bisa dilakukan Wang Chen untuk pulih. Meskipun kecepatan pemulihan Wang Chen pasti akan jauh lebih lambat, itu lebih baik daripada mengambil risiko. Selain itu, Wang Chen telah menggunakan cairan spiritual yang diperolehnya di kota surga untuk menyembuhkan rohnya. Ini adalah cedera paling serius yang disebabkan oleh jiwa hantu jahat, tetapi itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi Wang Chen. Sedangkan untuk cedera fisiknya tidak terlalu serius. Lagipula, dia hanya bertukar satu pukulan dengan gausan. Berapa banyak cedera yang ditimbulkannya pada Wang Chen? Dengan bantuan penyempurnaan tubuh bintang dan keterampilan naga kekaisaran, itu tidak akan menjadi masalah besar. Namun, dibutuhkan lebih banyak upaya bagi Wang Chen untuk pulih ke kondisi puncaknya. Malam itu sangat suram. Langit yang semula gelap kini benar-benar gelap gulita. Tidak ada sedikitpun cahaya, seolah-olah ini adalah dunia yang gelap gulita. Udara dingin seakan mengubah seluruh dunia menjadi gudang es. Dari waktu ke waktu, ratapan samar hantu dan lolongan serigala terdengar di langit, menambah suasana aneh dan tidak nyaman di malam hari. Dalam kegelapan yang gelap gulita ini, Wang Chen akhirnya melambat. Hampir sepanjang hari, Wang Chen berlari dengan liar sepanjang jalan dan tidak tahu seberapa jauh dia telah melangkah. Pada saat ini, bahkan Wang Chen perlu mengambil nafas. Terlebih lagi, sekelilingnya gelap gulita. Wang Chen hanya bisa mengandalkan aura token semua hantu untuk membimbingnya maju. Namun, tindakan seperti itu terlalu berbahaya. Dia tidak tahu bahaya apa yang tersembunyi di segala arah. Wang Chen tidak bisa mengambil risiko. Bahkan jika dia menggunakan rohnya untuk menyelidikinya, itu akan terlalu melelahkan. Dalam keadaan seperti itu, memperlambat dan tetap waspada tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Tentu saja, ada alasan yang lebih penting mengapa Wang Chen melakukan ini sekarang. Itu karena ketika Wang Chen maju ke tempat ini, dia tiba-tiba merasakan aura dingin. Itu adalah sejenis hawa dingin yang sepertinya menyebar dari neraka, seolah-olah bisa membuat roh seseorang bergetar. Namun, sebaliknya, token semua hantu di tangan Wang Chen tampak bersemangat dalam aura dingin ini. Di tangan Wang Chen, token semua hantu berdetak dan bergetar pelan. Energi macam apa ini? Bagaimana bisa membuat All Ghost Token begitu heboh? Merasakan ini, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya suhunya semakin rendah. Apakah dia bersembunyi ke arah itu? Kedepan, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam. Wang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia telah tiba di tujuannya setelah setengah hari perjalanan. Aura familiar yang dirasakan oleh semua token hantu sebelumnya jelas berbeda dari aura yang membuat token semua hantu bersemangat. Di sini, sepertinya ada energi kuat yang bahkan dapat mempengaruhi ruang di sekitar mereka. Apakah ada harta karun? Atau? Ayo kita lihat. Setelah ragu-ragu sejenak, Wang Chen akhirnya mengambil keputusan. Meskipun dia tahu bahwa membuat keputusan seperti itu di tempat seperti itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, Wang Chen tidak keberatan mengambil risiko. Token semua hantu bergetar, dan ini sangat tidak normal. Memikirkan hal ini, Wang Chen menyesuaikan aura di sekitarnya dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Hei hei, ini tempatnya. Benar, ini tempatnya. Setelah berjalan untuk jarak yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar ledakan tawa gembira di depan Wang Chen. Suaranya tajam. Meski tidak keras, itu cukup bagi Wang Chen untuk mendengarnya dengan jelas. Samar-samar, di lingkungan yang gelap gulita, Wang Chen tampak melihat dua sosok berdiri di tiang yang jaraknya puluhan meter. Ya, benar, disinilah seharusnya denyut yin berada. Ketika nenek moyang saya memasuki kota yan seratus tahun yang lalu, dia menemukan tempat ini. Faktanya, dua mutiara yin yang diambil saat itu memiliki aura ini. Saat Wang Chen bingung, suara lain terdengar. Hahaha, kalau begitu, tidak mungkin salah. Peluang, peluang besar. Hahaha, dengan pulsa yin ini, perjalanan kita ke kota yan bisa dibilang sukses. Sedangkan sisanya, kami bahkan tidak membutuhkannya. Hehe, selama kita punya cukup mutiara yin, kita bisa menyempurnakan senjata hantu yang kuat. Kami bahkan dapat mengumpulkan roh jahat dalam jumlah besar dan mengubahnya menjadi makhluk yang kuat. Ketika saatnya tiba, keluarga yin Mountain Yu pasti akan melambung tinggi. Setelah mendapat konfirmasi dari orang kedua, orang pertama yang berbicara langsung menjadi heboh. Wang Chen bahkan bisa merasakan sedikit getaran dan kegembiraan dalam suara pria itu. Keluarga yin Gunung Yu Mendengar percakapan antara dua pria di depannya, tubuh Wang Chen membeku dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Keluarga Gunung Yin Yu, dia sepertinya pernah mendengarnya sebelumnya. Itu benar. Sebelum datang ke kota yan, Wang Chen telah mendengar Sun Yifan menyebut keluarga ini. Keluarga Gunung Yin Yu Keluarga ini sangat misterius dan bisa dianggap sebagai keluarga yang sudah ada sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya keluarga ini. Pasalnya, masyarakat awam tidak bisa mendekati lokasi keluarga ini, dan mereka juga tidak bersedia. Itu adalah Gunung Yin. Rumor mengatakan bahwa itu adalah tempat terdingin di seluruh medan perang. Itu adalah tempat yang paling dekat dengan neraka. Di sana ada medan perang primordial. Siapa yang tahu berapa banyak mayat yang dikuburkan di sana? Siapa yang tahu berapa banyak roh yang melayang di sana? Orang biasa pasti akan mati jika mendekati Gunung Yin. Bahkan para penggarap yang kuat pun tidak akan mau mendekati tempat itu. Keluarga Yin Mountain Yu adalah keluarga yang tersembunyi di Gunung Yin. Satu-satunya perasaan yang mereka berikan kepada orang lain adalah bahwa mereka dingin, benar, dan jahat pada saat yang bersamaan. Bahkan dikatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, keluarga Gunung Yin Yu telah menghasilkan seorang jenius. Di bawah kepemimpinan jenius itu, keluarga Gunung Yin Yu meledak dengan ambisi yang liar. Didorong oleh ambisi itu, keluarga Yin Mountain Yu melakukan sesuatu yang gila. Di bawah kepemimpinan jenius itu, mereka mengusir roh-roh jahat Gunung Yin yang tak terhitung jumlahnya untuk menyapu ratusan mil di sekitarnya dalam satu malam, mengubah kota-kota kecil yang tak terhitung jumlahnya menjadi kota hantu dalam satu malam. Pembantaian malam itu sungguh tak terbayangkan. Bahkan mengguncang seluruh medan perang. Setelah pertempuran itu, keluarga Gunung Yin Yu menjadi sangat terkenal. Setelah itu, tindakan keluarga Gunung Yin Yu menarik kemarahan banyak vaksi. Beberapa vaksi mengumpulkan banyak penggarap kuat untuk membalas dendam dan menekan keluarga Yin Gunung Yu. Keluarga Yin Mountain Yu berperang melawan ribuan kultifator kuat sendirian. Dengan bantuan roh jahat yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya, mereka tidak terkalahkan. Pertempuran besar terus berlanjut. Orang meninggal setiap hari. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di mana-mana. Pada akhirnya, dikatakan bahwa pavilion pembantaian naga dan vaksi kuat lainnya pun merasa khawatir. Akhirnya, mereka bergabung dan mengejar keluarga Gunung Yin Yu kembali ke Gunung Yin. Sejak saat itu, mereka dimetraikan di Gunung Yin. Selama ribuan tahun, keluarga Yin Mountain Yu jarang muncul. Karena itu, terlalu banyak orang yang mengetahui tentang keluarga ini dan menjadi semakin misterius. Kali ini, Sun Yifan memberitahu Wang Chen tentang keluarga ini karena kota Yan. Keluarga ini mempunyai hubungan dekat dengan kota Yan. Lebih penting lagi, Sun Yifan menerima kabar bahwa aliansi sembilan kota tampaknya memiliki hubungan dengan keluarga Yin Mountain Yu. Hal ini membuat Wang Chen lebih berhati-hati. Hati Wang Chen tenggelam saat memikirkan hal ini. Selamat menikmati.